Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dekan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Hukum Sumasurabaya, beserta para wakil dekan. Yang terhormat seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Hukum Sumasurabaya. Yang terhormat seluruh narasumber yang telah bergabung pada hari ini. yakni Profesor Dr. Herku Tanto, Dr. Spesialis FK SHLLM-FACLM. Yang terhormat Profesor Dr. Agus Yudha Hernopo SHMH. Dr. Dewa Nyoman Sutanaya SHMH Mars. Dr. Joko Nursaryona SHMH. Dan Ibu Anis Tiana Potak SHMH-FACLM. Yang terhormat pula kepada moderator sekaligus ketua panitia webinar kita pada hari ini, Bapak Dr. Fani Martiawan Gemara Putra SHMH. Yang terhormat seluruh panitia webinar, serta tentunya yang terhormat seluruh peserta webinar pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang mengesah, karena pada hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, walaupun secara virtual pada acara forum ilmiah yang dikemas dengan konsep webinar ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dalam webinar nasional bertajuk Upaya Penyelesaian Alternatif dan Aspek Kemudian dalam Sengketa Medis serta Dilematis Pendisiplinan Perilaku Profesional sebagai suatu urgensi terkait tenaga medis dan rumah sakit yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hujie Kusuma Surabaya pada hari ini, Sabtu pagi, tanggal 25 Juli 2020. Webinar nasional yang berfokus pada tema hukum kesehatan ini bertujuan untuk mendiskusikan secara komprehensif mengenai berbagai aspek di bidang hukum kesehatan, mulai dari bagaimana pembuktian terkait sengketa medis yang terjadi, bagaimana cara penyelesaian sengketa medisnya, dan tentunya juga harus tetap dikaitkan dengan pembahasan mengenai etika perilaku profesional tenaga medis yang harus tetap dikedepankan bagi tenaga medis dalam melayani pasien tentunya. Oleh sebab itu, webinar kali ini agak sedikit berbeda dengan webinar pada umumnya karena selain mengutamakan pemaparan dari siki tataran teori, webinar kali ini juga akan membahas dari siki tataran praktek, karena akan diperkaya pula oleh berbagai kasus atau sengketa medis yang memang benar-benar terjadi untuk memperkaya kasana bahasan. Bahasan dari siki teori maupun praktek tersebut akan diramu dalam konsep pemaparan maupun diskusi interaktif antara para narasumber yang dipandu oleh moderna. Sehingga hal tersebut diharapkan mampu memberikan sentuhan yang berbeda terhadap acara webinar. Oleh sebab itu, seluruh peserta diharapkan tetap bergabung sejak awal hingga akhir acara webinar pada hari ini. Ada pun sebuah kebanggaan bagi faktas hukum WKS karena webinar nasional ini telah diikuti oleh sekitar 1.800 peserta yang telah mendaftar dan sebagian diantaranya telah tergabung dalam Zoom Meeting maupun menyaksikan secara streaming di akun YouTube FHWKS. Jadi bagi para peserta yang belum bergabung di Zoom Meeting dapat menyaksikan di akun YouTube Fakultas Hukum Universitas Ujah Kusma Surabaya sejak streaming. Pihak Fakultas Hukum Universitas Ujah Kusma Surabaya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ribuan peserta yang telah sangat antusias mendaftar webinar pada hari ini juga telah sangat antusias untuk bergabung. Para peserta berasal dari beragam latar belakang pendidikan dan profesi. Ada yang berasal dari berbagai instansi rumah sakit, berasal dari berbagai sektor kedinasan, berbagai universitas negeri dan swasta di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya peserta dari internal FHWKS tersebut. Baiklah hadirin yang kita hormati. Sebelum kita memasuki acara inti, tentunya marilah kita mendengarkan salam hutan dari Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Ujah Kusma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H.M. Kepada Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H.M.H.U, maaf, apakah sudah bersiap Ibu? Ibu Dr. Umi, baik. Kepada Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H.M.H.U, waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, Bu. Terima kasih, Dr. Cita Justisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pagi rektor bidak akademik, Udi Stafi Jaya Kusma Surabaya. Yang terhormat wakil Dekan Fakultas Hukum, Udi Stafi Jaya Kusma Surabaya. Dan yang terhormat juga dari Polda Jatim atau Kapolda atau yang wakili. Dan yang sangat kami hormati, yaitu Profesor Dr. Herku Tanto, dokter spesialis S.H.M.M.FACLN, Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran. Kemudian yang terhormat juga Profesor Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H.M.H. dan yang terhormat Dewa Nyoman Sutananya, dokter S.H.M.H.M.H.M.S., praktisi mediko-lega rumah sakit. Juga yang terhormat Bapak Dr. Joko Norsaryona S.H.M.H. dan Ibu Ani Siyana Potak S.H.M.H.M.K.N. dan yang sangat saya hormati juga kami banggakan panitia webinar pagi ini yang Alhamdulillah bisa mempersiapkan acara pagi ini dengan insya Allah baik dan bisa berjalan dengan lancar. dan juga saya terima kasih, kami terima kasih dengan antusiasnya peserta webinar pagi ini. Webinar Fakultas Hukum WKS ini merupakan webinar yang ketiga kalinya. Sebelumnya sudah melaksanakan dua kali webinar, tapi ini yang ketiga, Alhamdulillah dengan peserta yang disampaikan oleh moderator, oleh MC, sudah lebih dari seribu yang mendaftar sebagai peserta webinar. Ini menunjukkan bahwa materi webinar kali ini sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dinanti bagaimana pembahasan materi ini. Pemilihan materi ini, ini merupakan salah satu kegerisian dari para dosen waktas hukum dengan adanya beberapa kasus yang berkaitan dengan profesi dokter, profesi tenaga kesehatan yang berkaitan dengan bidangnya yang masih seringkali ada suatu perselisian-perselisian. Latar belakang inilah yang menjadi pemikiran dari Fakultas WKS untuk mengangkat materi yaitu upaya penyelesaian alternatif dan aspek pembahasan dalam sengketa medis serta dilematis upaya pendisiplinan berlaku profesional sebagai suatu urgensi terkait tenaga medis dan rumah sakit. Dengan dasar webinar ini, berharap agar setiap permasalahan medis, permasalahan tenaga kesehatan tidak semuanya dibawa ke pengadilan, tapi ada kemungkinan ada penyelesaian alternatif. Kami berharap webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kami yakin karena para pembicara merupakan para ahlinya di bidang masing-masing, terutama kami bangga terima kasih kepada Prof. Dr. Herku Tantok, dokter spesialis FSRLM-FASCLM yang dengan kesibukannya belianya bersedia sebagai pembicara dalam seminar pagi ini. Dan juga terima kasih lagi kepada Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.A.M.H., guru besar dari UNER yang sangat-sangat sibuk dan masih memberikan waktu Fakultas Hukum dengan acara webinar kali ini. Terima kasih. Dan semoga webinar pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan para peserta bisa mendapatkan ilmu dengan webinar ini. Dan insya Allah apa yang kami kerjakan dapat manfaatnya dan dicatat sebagai ibadah oleh Allah SWT. Saya ucapkan selamat webinar dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim webinar kali ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dokter kita. Ya, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuhun, Bu Dr. Umi Anggarsasi, S.A.M.H. Baiklah, hadirin yang kami hormati. Kami akan membacakan sedikit data tertentu webinar yang harus dipatuhi selama berlangsungnya acara. Ya, ini diantaranya tentunya peserta dilarang mengaktif teman-teman selama berlangsungnya pemaparan dan diskusi. Peserta diharapkan mengisi asensi sesuai link yang akan dibagikan mendekati akhir acara. Serta peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui dua mekanisme. Ya, ini yang pertama mekanisme raise hand maupun mengetik di kolom chat zoom. Baik peserta yang mengajukan pertanyaan melalui mekanisme raise hand maupun yang mengajukan pertanyaan secara terkulis di kolom chat zoom akan dipilih oleh panitia untuk pertanyaan yang dirasa terbaik dan paling memasuki. Untuk tata tertip lainnya dapat dibaca lebih lanjut di panduan tata tertip yang sudah di-share di grup telepon. Baiklah, hadirin. Bentar lagi saatnya kita memasuki acara inti yang telah kita tunggu-tunggu. Ya, ini sesi pemaparan yang dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif oleh para narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita. Ya, ini Bapak Dr. Fani Mertiawan, Pumara Putra S.M.H. Bapak Dr. Fani sudah bergabung ya? Sudah, sudah. Sudah, sudah, Bu. Seger sekali, Pak Fani, pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, moderator kita sudah ganteng, pintar ya, Pak. Baiklah, hadirin. Saya sedikit memperkenalkan mengenai moderator kita. Bapak Dr. Fani Mertiawan, Pumara Putra S.M.H. Adalah akademisi FAWKS yang telah menempuh studi S1, S2, maupun S3-nya dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Surabaya dengan peredikat jumlah. Beliau saat ini tengah menjabat pula sebagai ketua bagian hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Surabaya. Sehingga biodata dari beliau, baiklah kepada Bapak Dr. Fani Mertiawan, Pumara Putra S.M.H. Waktu dan tempat kami persilakan sesuai durasi pada randang. Pak, silakan monggok Pak Fani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat datang di webinar nasional hukum pesehatan FAWKS. Webinar kali ini, seperti disampaikan oleh Bu Cita, webinar kali ini akan lebih mengedepankan mengenai diskusi kasus, pembahasan kasus. Artinya, teori-teori dan konsep yang disampaikan oleh narasumber itu akan implementatif dan aplikatif. Tidak hanya peparan teori dan konsep-konsep yang seperti biasanya saja tidak. Pada webinar kali ini, tadi juga sudah disampaikan ada lima narasumber. Mereka sangat ahli di bidangnya, di bidang hukum pesehatan. Namun sebelum kita ke narasumber tersebut, sebelum kita ke para narasumber tersebut, maka kita saksikan dulu, kita simak dulu paparan dari Kinut Speaker, yang mana merupakan amanah dari Pak Kapolda, karena sebenarnya adalah Pak Kapolda yang kami surati, tapi karena kesibukannya Pak Kapolda sendiri dan Kapoldanya juga mengamanahkan. Dan ada yang lebih baik dalam menyampaikan mengenai hal ini, yaitu di Reskrimum Polda Jatim. Dan dalam hal ini adalah Bapak Kombes Pol Pitra Ratulangi. Beliau akan mewakili Bapak Kapolda Jatim dalam memberikan Kinut speech-nya terkait dengan webinar pada siang hari ini. Tanpa membuang banyak waktu, kita simak paparan dari Bapak Kombes Pol Pitra Ratulangi. Bapak Kombes Pol Pitra Ratulangi, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, mohon di-unmute dulu Bapak. Selamat pagi. Saya mewakili Bapak Kapolda karena bertempatan hari ini Bapak Kapolda ada di Jakarta. Ada kegiatan bersama Bapak Kapolda yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya pagi-pagi juga didadak itu sekitar jam setengah sembilan tadi untuk mewakili beliau. Jadi saya menyampaikan promo dari Bapak Kapolda. Yang jelas, hati yang si Bapak Kapolda sudah perintahkan kami untuk di dalam kegiatan webinar yang luar biasa pada Bapak. Bapak Kapolda yang mengisi kegiatan pagi ini. Tapi karena beliau ada kegiatan bersama Bapak Kapolda di Jakarta sehingga tidak bisa dan memerintahkan kami untuk mewakili beliau. Dan kami mohon maaf karena kami dapat perintah tadi pagi jam sekitar jam 8.30. Sehingga kami mungkin belum sempat membuat ini ya. Belum sempat membuat semacam ban paparannya. Tetapi berkaitan dengan topik pada pagi hari ini. Di webinar pagi ini yang kami akan coba menyampaikan yang berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan hukum pembuktian ya. Terhadap secara medis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah kesehatan ini. Nah mungkin itu pengantar dari kami. Terus apakah langsung atau gimana ini? Iya silahkan langsung Bapak. Silahkan langsung. Baik-baik. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena materi kami ini boleh dibilang dadahkan ini. Karena kami baru dapat amanat tadi pagi. Jadi kami dari kepolisian berkaitan dengan fenomena yang ada sekarang ini kan. Yang masalah COVID ya. Nah ini yang kami harinya ke situ aja dulu. Di mana beberapa waktu bulan terakhir ini poda jatim itu ya khususnya di bidang kami Satgas Menangkan Hukum itu sudah melakukan beberapa kali penindakan ya terhadap kami ambil contoh saja kasus-kasus pengambilan paksa jenasa. jenasa yang terkontaminasi positif atau positif COVID-19. Ada di beberapa daerah ya seperti di yang kemarin sempat viral itu di Surabaya, kemudian di Tanjung Perak, kemudian yang dua minggu terakhir itu di daerah Bangkalan, di mana ada peristiwa penjemputan pengambilan paksa jenasa baik di rumah sakit maupun di jalan-jalan ketika jenasa ini akan dikebumikan di tempat pemakaman. Nah memang ini hal yang baru dan ini juga kita terus mengkaji dan kita mengupdate bagaimana dalam teknis maupun strategi kita di dalam mengatasi atau melakukan penekan hukum. Nah pada pagi ini perlu kami sampaikan kepada hadirin sekalian, peserta webinar yang kami hormati, bahwa hingga saat ini Polda Jatim dan jajaran itu sudah melakukan kurang lebih ada 10 kasus ya. 10 kasus berkaitan dengan pengambilan jenasa ini dan rata-rata perkara ini ya sudah dalam proses penyidikan. Nah di sini kita memang berpacu, kita memacu bagaimana dari segi pembuktian terhadap perkara ini. Nah di sini kita mencoba menerapkan, kita mengambil pertama itu dari pasal KOP, pasal 212, kemudian 214, pasal 212 itu, yaitu kekerasan ya, kekerasan terhadap petugas atau aparat negara yang sedang menyerang tugas, tentunya petugas negara ini yang sah tentunya, seperti petugas medis yang ada di rumah sakit, kemudian petugas kepolisian, dan petugas-petugas negara lainnya. Kemudian kita juga menerapkan, ya pasal 214 KOP, yaitu memperkuat pasal 212, di mana kalau dalam perbuatan ya, perbuatan kekerasan ini, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah ini kita kenalkan pasal 214 ini, di mana ancaman hukumnya cukup tinggi ini ya, sekitar 7 tahun ancaman hukuman penjara. Dan itu sudah kita terapkan, ada beberapa orang yang kita tahan, karena memang mengacu kepada pasal ini, penyidik bisa melakukan penahanan terhadap para pelaku-pelakunya. Kemudian kita juga nanti akan mencoba mengatakan pasal 93, berkaitan dengan kekarantinan, kesehatan. Ini undang-undang yang tidak baru ya, undang nomor 6 tahun 2018, di mana setiap orang yang menyebabkan kedaruratan di masyarakat, contoh kan begini, memang ini memang perlu pembuktian, ketika seorang, seseorang ya, atau berapa orang mengambil paksa jenazah COVID, sementara COVID, jenazah ini kan mengandung virus ya, mengandung virus COVID. Kemudian, dia menyebarkan di masyarakat di sana, yang kita kenal-kenal di sila, terjadi kluster-kluster baru. Nah ini juga mungkin, bisa kita terapkan ini. Nah kemudian, berkaitan dengan perbuatan, karena namanya pengembilan jenazah ini, secara paksa, biasanya dilakukan oleh banyak orang. Kemudian diikuti, dengan perbuatan-perbuatan yang merusak ya, merusak, mengancam baik mengenai orang, ataupun merusak fasilitas yang ada. Nah kita juga mencoba menerapkan pasal 170 KOP. Jadi memang KOP ini sebenarnya sudah cukup, cukup lengkap sebetulnya, cuman bagaimana kita menerapkan. Kemudian juga, dalam perbuatan itu, kalau disertai dengan perbuatan pengeniaan, apalagi pengeniaan itu mengibatkan orang luka berat, itu bisa kita proses pakai pasal 351, dengan ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Nah kalau yang dianiaya ini, mengibatkan meninggal, ya itu bisa lebih berat lagi. Dia kenakan E3, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nah kemudian berkaitan dengan pembuktian, tentunya disini memang sesuai dengan topik kita, yang penting disini adalah bagaimana, kami sebagai penyidik itu, membuktikan, membuktikan perbuatan-perbuatan peratus sangka ini, berkaitan dengan, peristiwa pengambilan paksa jenazah, yang terkontaminasi positif COVID-19. Ya tentunya disini kita berangkat dari, sesuai dengan amada KUHAP itu, S184 KOP, tentunya kita mengacu kepada keterangan-keterangan para saksi. Saksi yang mengetahui langsung, saksi yang melihat langsung, atau saksi yang merasakan langsung, ya persiwa-persiwa tersebut. Kemudian, kita juga tentunya disini akan meminta, seperti visum, ya keterangan ahli, nah ini visum ini juga penting bagi kita di dalam pembuktian-pembuktian tentunya, visum, visum atropertum. Kemudian juga, alat bukti lain, mungkin kalau di, di tempat kejadian perkara, ya ada fasilitas-fasilitas yang dirusak, ya seperti mungkin pintu, atau mungkin peratan-peratan medis yang ada di, rumah sakit, itu bisa menjadi alat bukti kita. Kemudian kalau di lapangan, ya kalau ada terjadi kasus penjemputan di, di lapangan tentunya kita alat buktinya ya, tentunya, biasakan orang begini, kalau ada persiwa-persiwa yang luar biasa itu, biasa ada aja orang yang merekam biasanya. Ada orang yang, apa namanya, mencoba merekam, kemudian memviralkan. Karena biasakan kasus-kasus yang terjadi itu, tiba-tiba viral, suatu persiwa itu viral. Nah biasanya kita juga, rekaman-rekaman video, yang di-share oleh netizen, kemudian ada rekaman CCTV, itu juga bisa kita jadikan alat bukti, ya dalam arti sebagai petunjuk, untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlihat di dalam rekaman itu, melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah barangkali, ini sepintas dari kami, singkat saja seperti ini, karena memang, ini yang selama ini sudah kami lakukan. Dan perlu kami informasikan, beberapa tersangka ini, dengan alat bukti yang ada, dengan pembuktian yang ada di kita, itu beberapa orang yang sudah kita tahan. Tetapi masalahnya, orang yang ditahan ini, ketika beberapa hari kemudian itu, itu rata-rata itu juga hasil swab, atau hasil rapid test itu rata-rata itu reaktif. Nah ini, ini makanya ini, ini juga perlu kita sebagai, apa namanya, forum hukum seperti ini, ini penting untuk, sosialisasi kepada masyarakat, ya jangan lagi mengambil paksa jenazah, karena ini, berbahaya bagi orang banyak, dan berbahaya bagi, si orang tersebut, yang mengambil paksa. Karena sekarang, rata-rata, tersangka ini, kita karantina juga di, rumah sakit Bayanggara, karena mereka, terkontaminasi positif. Barangkali itu dari kami, lebih dan kurang kami memaaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak, Bapak Fitra Rantulangi, tadi saya sempat catat ya, untuk pembuktian ini, ada visum, ada ahli. Untuk, saya pengen, pengen tanya sedikit nih, sebelum saya ke Narasumber, saya pengen tanya sedikit. Kalau misalnya terjadi sengketa medis, nah ini kan sebenarnya kewenangannya Bapak, Bapak yang lebih mengerti, kalau ada sengketa medis antara dokter dengan pasien, kemudian sampai ke kepolisian, ada atau tidak sih sebenarnya, model-model perlindungan, atau perlakuan khusus, atau hal-hal yang perlu diterapkan khusus, terkait sengketa-sengketa medis yang seperti ini, dari pihak kepolisian. ataukah mungkin ada perlindungan dulu dari pihak kepolisian untuk profesi dokter, atau yang lain sebagainya. Saya mungkin tanya itu sedikit, untuk dijabarkan sedikit, lalu kita ke Narasumber. Mohon izin, Pak. Jadi pertanyaan sengketa medis dan pasien, dokter dengan pasien ya? Dokter dengan pasien. Ya kalau kita kan melihat dari konstruksi hukum, misalnya perbuatan pidana apa yang terjadi di situ, sengketa seperti apa misalnya? Kalau mungkin itu bisa jadi, misalnya mungkin pasien ini menganggap malpraktik, itu kan sudah ada hukumnya tersendiri. Atau mungkin ada perilaku-perilaku medis yang mungkin yang tidak mengenakan pasien. Kita tinggal melihat konstruksi hukumnya, apa sebetulnya yang jadi substansi dari permasalahan yang dilaporkan. Kan begitu. Nah biasanya kan, biasanya polisi yang berangkat dari ke transaksi apa, apa konstruksi yang ada di situ, kemudian kita tentunya mencari ini pasal apa ini. Pasal apa kira-kira. Tetapi kami kalau ada seperti ini kan, tetap kita memerlukan keterangan ahli. Ahli yang kaitannya khusus dengan tentang kemedisan ini tentunya. Apakah itu sudah melalui prosedur, apakah itu sudah merupakan perbuatan yang profesi, daripada itu apa tidak. Nah biasanya kami minta rekomendasi dari, dari apa namanya, Dewan Kormatan dari Kedokteran tentunya. Berangkali demikian mas ya. Baik, saya tangkap tadi ada minta ahli dari Kedokteran, dan pada prinsipnya equality before the law tetap harus diterapkan. Terima kasih Bapak Pitra Ratulangi, Pak Kompenspol. Saya sangat berharap manakala Bapak bisa stay sampai akhir acara akan ada diskusi panel. Akan sangat terhormat bagi saya, manakala Bapak juga ikut dalam diskusi panel tersebut. Saya beranjak ke materi, saya masuk ke materi inti, yaitu sebelum ke narasumber ya, sebelum ke narasumber, karena ini akan membahas suatu kasus yang nyata, akan membahas suatu kasus yang nyata. Kasus ini tahun 2019 ya, kasus ini putusannya tahun 2019. Putusannya inkrah, putusannya inkrah, artinya terhadap putusan ini sudah tidak bisa diajukan upaya hukum lagi ya, inkrah. Putusannya tahun 2019, tapi tetap kita akan menjaga agar para pihak yang ada dalam kasus ini, ini kita samarkan namanya, kita tidak sebutkan namanya, demi menghormati yang tersangkutan. Saya mohon izin share screen, saya mohon izin share screen untuk menjabarkan kasus posisinya. Saya menjabarkan. Nah, ini ya. Jadi dalam kasus yang nyata ini, yang nanti saya minta dibahas oleh para narasumber kita, kasus posisinya adalah ada pasien balita mengalami kebutaan pasca operasi mata, dan orang tua pasien menganggap itu kesalahan dari dokter mata. Orang tua pasien karena kendala biaya sebelumnya telah meminta kepada dinas kesehatan setempat agar pasien dirujuk ke rumah sakit yang besar untuk pelaksanaan operasi pasien. Namun, merasa ada penolakan dari dinas kesehatan ini. Kemudian operasi mata kanan dan kiri pasien dilakukan oleh dokter mata di rumah sakit umum daerah tempat tinggal orang tua pasien. Kemudian terjadi pembengkakan dan pendarahan. Yang kemudian orang tua pasien menganggap itu kesalahan dokter mata yang mengoperasi. Perlu di garis bawah ya, menganggap itu kesalahan. Kemudian pasien dirujuk pada RSUD Ibu Kota tempat tinggal orang tua pasien. RSUD tersebut dengan mempertimbangkan kondisi mata pasien, akhirnya merujuk pada rumah sakit besar di Jakarta. Kemudian orang tua pasien merasa dirugikan dan mencari keadilan melalui beberapa instrumen hukum yang tersedia. Apa instrumen hukum yang tersedia? Itu ada perdata, ada pidana. Kemudian dari kasus ini, terdapat putusan MKDKI, Majelis Kehormatan Dokteran. Perbuatan tergugat bukan merupakan perbuatan gulpa maupun offset, juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti offset with smoothness hate dan melawan hukum perdata. Dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum, pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin profesi, sehingga tidak serta-merta dapat diartikan sebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum. Ditemukan pelanggaran tidak melakukan tindakan atau asuan medis yang madai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien, yaitu tidak memasang dok mata pasca operasi mata pasien. Sanksi rekomendasi dari MKDKI adalah pencabutan STR selama dua bulan. Pasien, orang tuanya, mengugat melalui perdata yang mana di pengandilan negeri putusannya adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat bukanlah sebuah perbuatan banggar hukum. Ini mulai masuk aspek hukumnya, sebagaimana gugatan dari pihak tergugat. Melainkan adalah pelanggaran profesi, disiplin, kedokteran. Di sini mulai ada pemisahan. Selain itu, MKDKI juga telah menjatuhkan putusan terhadap tergugat dan tergugat telah menjalani hukuman dari MKDKI. Di sini ada penerapan sanksi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, pengadilan tidak perlu mengadili perbuatan tergugat karena bukan perbuatan melalui hukum. Di pengadilan tinggi dikuatkan putusan pengadilan negeri. Yang membuat menarik di sini adalah siapa saja yang digugat. Yang digugat itu adalah yang pertama, dokter Matan yang mengoperasi tentu saja. Yang kedua adalah kepala dinas kesehatan. Yang ketiga adalah Direktur Rumah Sakit tempat pasien dilakukan operasi. Yang keempat, Rumah Sakit tempat dilakukan operasi. Yang kelima, dinas kesehatan. Hal ini menjadi menarik. Manakala dibahas dalam aspek perdata, pidana, atau dalam bidang kedokteran. Melalui MKDKI, yang mana ada atas yang lagi KKI. Kita sudah punya narasumber-narasumber yang hebat untuk ini. Kita coba analisa ini, agar ke depannya itu tidak terjadi lagi, ataupun kalau terjadi hal yang sama, para praktisi hukum di sini dan praktisi kedokteran di sini bisa mengetahui mana yang benar, mana langkah yang tepat, mana yang merugikan, mana yang bisa diambil jalan tengahnya. Saya stop screen sharing-nya. Untuk kita sekarang masuk ke narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama, Mohon izin, ini ada Ibu Anis Tiana Potak. Ada Ibu Anis Tiana Potak. Sebelumnya saya bacakan dulu, beri kolom videonya beliau. Anis Tiana Potak, beliau ini merupakan kandidat dokter ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Surabaya. Dan beliau ini Sarjana Hukum di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Magister Hukum dan Magister Konotariatannya ada di Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Surabaya. Ibu Anis Tiana Potak ini, beliau sangat aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dan edukasi-edukasi, baik itu online ataupun langsung, yang terkait dengan hukum kesehatan dan praktik-praktik kedokteran. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Ibu Anis Tiana Potak. Namun, alangkah baiknya, manakala Ibu Anis Tiana Potak ini memberikan pandangan hukumnya dulu terkait dengan kasus yang tadi saya sampaikan, yang juga sudah saya sampaikan ke Ibu Anis Tiana Potak. Waktu dan tempat, Ibu Anis saya persilahkan. Selamat pagi, Ibu Anis. Baik, terima kasih kepada Saudara Moderator, Dr. Fani SHMH. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya melangkah ke materi lebih jauh. Ijinkan saya untuk menyapa para guru-guru saya dari FHUWKS, yang sudah lama tentunya sebagai bagian dari alumni FHUWKS bisa bergabung di acara ini. Tentunya saya sangat senang sekali dan merasa bangga. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan juga para peserta pada pagi hari ini. Sebelumnya juga saya mau minta izin. Mohon maaf, di sini saya mendahului dari para guru besar saya untuk menyampaikan materi lebih awal, yaitu yang terhormat Prof. Dr. Aguh Yuda Hernoko, dan juga Prof. Dr. Herkuntanto, DR SP, FK, SH, LLM, dan juga kepada Dr. Joko Nursariono, SHMH, dan juga Dr. Dewa Nyoman Suta Iyana, dan juga yang terhormat kepada perwakilan dari Kapolda Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya. Baik, jika tadi moderator menyampaikan bahwa saya harus sedikit mengkomentari tentang kasus yang telah disampaikan. Di sini saya ada sedikit catatan bahwa di sini sangat menarik karena saya di bidang hukum, maka saya tertarik dengan perbuatan melanggar hukumnya, di mana di situ ada sedikit persepsi dari MKDKI dan juga putusan pengadilan bahwa di situ terkait tentang perbuatan melanggar hukum. Nah, di sini ini kasus real, kasus nyata. Nah, bagaimana jika ada perkembangan hukum, kasus ini terjadi secara virtual, secara maya. Nah, seperti kita ketahui, perkembangan hukum kesehatan saat ini sangat maju, sangat pesat, dan perkembangan teknologi tidak bisa dielakkan. Nah, lantas bagaimana jika hal-hal tersebut terjadi di dunia virtual. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya coba share materi saya, saya coba presentasikan. Mohon izin, host, untuk share screen. Silakan, Bu Anies, share screen. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Bu Anies, silakan. Baik, terima kasih, Saudara Moderator. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan tentang tema kita pada hari ini, upaya penyelesaian alternatif dan aspek pembuktian dalam sengketa medis, serta dilematis disipilan perilaku profesi sebagai urgensi terkait tenaga medis dan rumah sakit. Di sini saya ambil tema tentang Legal Aspect of Digital Health, The Impact of Digital Transformation of Health Service. Nah, kenapa saya ambil tema itu? Karena ini berkaitan dengan perkembangan hukum di dunia kesehatan. Sebagaimana kita tahu bahwa akhir-akhir ini dunia kesehatan itu agak mengalami masa transformasi dari yang selama ini konvensional menjadi era digital. Dan ini tentunya sangat menarik untuk dibahas bahwa digitalisasi layanan kesehatan semakin maju. Tapi, apa masalah hukum yang muncul dalam penggunaan kecerdasan buatan ini? Nah, memasuki abad 21, dunia dihadapkan pada munculnya teknologi baru dalam bidang kedokteran yang dimungkinkan dokter untuk berpaktik dalam ruang virtual. Berkaitan teknologi ini, pelayanan medis, kesehatan, meskipun secara geografis di Indonesia ini sangat luas ya, tapi dokter bisa berinteraksi dengan pasien secara virtual. Namun, apakah di situ itu tidak menimbulkan permasalahan baru berkaitan dengan kemajuan teknologi ini? Nah, di sini saya melakukan sedikit analisa. Saat ini ketika kita sakit, ini sebagai masyarakat biasa, masyarakat awam, ketika kita sakit, problematika adalah masalah sekarang ini adalah apakah kita langsung menghubungi dokter ketika kita merasa sakit, atau kita berusaha mencari alternatif dulu dengan upaya-upaya sendiri, dengan bertanya kepada keluarga atau bertanya kepada teman. Nah, ada satu hal lagi. Ketika sakit, mayoritas kaum milenial sekarang googling. Ah, sakit kepala nih. Nah, apa penyebabnya? Mereka googling. Nah, ini kan sangat bagus sebenarnya untuk hal preventif, tapi kita juga bisa melihat bahwa tidak semua materi yang ada di Google itu benar. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya ini itu terjadi ketika kita googling, ternyata kita salah analisa, baru kita ke dokter. Nah, itu kan menjadi permasalahan lagi dengan ketidaktahuan kita. Terus, digital transformation of health services. Nah, beralihnya kebiasaan secara konfesional ke digital, ini sangat menarik untuk dibahas. Mengingat di Indonesia, belum semua masyarakat faham akan bagaimana cara mengapresiskan internet. Seperti kita lihat bahwa masih banyak, mungkin tidak semua, saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya pada paham dengan teknologi, tapi ketika kita menjumpai seseorang yang gaptek, istilah kerannya, nah, itu bagaimana ketika mereka itu tiba-tiba itu melakukan googling, atau melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan medis secara online, dengan mempraktekan apa, tutorial apa yang ada di internet. Nah, itu kan agak berbahaya ya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa latar belakang dari permasalahan ini adalah adanya perubahan dari perilaku dan juga arus globalisasi yang semakin luas, di mana lintas batas itu tidak terbatas, serta adanya kemajuan teknologi di bidang kelihatan, kesehatan, serta penggunaan internet yang semakin meningkat, orang-orang sudah nyaris semuanya sudah mempunyai koneksi internet yang tinggal di kota, dan banyaknya startup-startup layanan kesehatan digital yang bermunculan. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya garis bawahi bahwa ruang lingkup pembahasan saya dalam webinar kali ini adalah berkaitan dengan perkembangan hukum dan teknologi di bidang kesehatan, dan juga perbandingan dengan negara lain. Nanti kita akan coba melakukan komparatif approach dengan Indonesia dan juga negara-negara lain yang lebih maju, yang lebih, apa namanya, bisa dibilang, lebih one step ahead untuk perkembangan transformasi digital ini di bidang kesehatan. Setelah itu juga akibat hukum transformasi teknologi di bidang kesehatan. Ini yang saya katakan tadi, bahwa adanya potensi-potensi pelanggaran hukum, itu sangat, saya rasa, bahkan mungkin lebih besar daripada konvensional, karena secara konvensional pun banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum, contoh adalah kasus nyata tadi. Nah, lantas bagaimana itu jika terjadi di era digital sekarang ini. Sekarang, ketika kita beranjak kepada transformasi digital, apakah di sini saya mau sedikit menanyakan dulu Bapak-Ibu yang punya keluarga, tetangga, adik, kakak, atau teman, ketika download aplikasi di internet, khususnya di bidang kesehatan, pernah tidak membaca term and condition-nya. Karena apa? Itu penting. Itu berkaitan dengan aspek legalitas dan juga permasalahan-permasalahan yang akan timbul nantinya. Ketika kita download, kita hanya klik yes, 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 selalu skip, next, 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 yang penting cepat selesai dan login, dan kita bisa berinteraksi dengan dokter maupun dengan pihak aplikasi tersebut. Nah, ini kan secara tidak sadar, kita itu sepakat dan setuju tentang apa yang akan kita berikan informasi data pribadi. Tentunya ketika kita join aplikasi, kita juga memasukkan beberapa nama, tanggal lahir, dan lain-lain, itu berkaitan dengan data pribadi kita. Nah, sadar nggak Bapak-Ibu sekalian bahwa data pribadi itu kita share ke mereka, kita tidak tahu apakah itu aman atau tidak. Nah, kalau misalnya aplikasi tersebut terdaftar, ya mungkin aman. Tapi kalau aplikasi tersebut, kemungkinan ada yang kurang baik. Nah, maka itu kan akan terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Nah, setelah itu juga kalau misalnya tidak ada masalah, semuanya akan baik saja. Tapi bagaimana jika terjadi dispute? Kita di situ berkontrak dengan aplikasinya atau penyedia jasa aplikasinya atau dengan dokter yang memberi konsultasi kita secara online. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut di acara diskusi. Jadi, pentingnya membaca term and condition atau syarat dan ketentuan sebelum kita mendownload aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kita masuk ke ranah hukum. Di sini saya tulis, saya ada beberapa peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan praktik kedokteran, tentang kesehatan, dan rumah sakit. Dan mungkin juga ada update aturan-aturan terbaru yang tidak sempat saya masukkan di sini. Nanti kita bisa bahas. Dan juga kita masuk. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pembahasan saya kali ini tentang transformasi digital kesehatan. Nah, sebenarnya apa sih digital health itu? Apa sih transformasi digital dalam bidang kesehatan? Sebenarnya di sini bisa kita lihat bahwa penerapan teknologi baru dalam lingkungan kesehatan di antara adalah telemedia scene, m-health, atau teknologi yang dapat dipakai, dan juga peluang yang memberikan banyak solusi dari sektor kesehatan yang selama ini dianggap mustahil. Nah, ketika kita berbicara tentang aspek teknologi, pasti kita mengetahui bahwa itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah kita mungkin bisa menghemat waktu, semuanya bisa simpel, kita nggak perlu pergi kemana-mana, dan mungkin efisiensi secara finansial juga, mungkin bahkan lebih murah, atau hal-hal seperti itu itu tidak dapat kita pungkiri. Kita tidak harus terbang ke Jakarta, terbang ke Surabaya, atau bahkan ke luar negeri untuk hanya sekedar konsultasi dengan dokter. Lantas bagaimana sisi negatifnya? Nanti akan kita bahas. Tadi saya sebutkan ada beberapa tentang telehealth, ini mungkin dalam istilah bahasa Inggrisnya, nanti bisa dibahas lebih lanjut, dan juga nanti saya yakin ada para pembicara, dokter-dokter yang ahli di bidangnya, nanti mungkin akan dibahas lebih detail. Di sini sekilas saja. Nah, ini adalah salah satu, bukan salah satu, beberapa contoh aplikasi atau penyedia jasa berbasis virtual atau online dan teknologi di beberapa negara. Banyak sekali, saya yakin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan ini, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah mempunyai gadget semuanya dan sudah mendengar beberapa startup-startup yang di bidang kesehatan seperti ini. Ini yang ada di luar negeri dan juga ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, tentunya kita mengenal tentang Halo Dokter, Klik Dokter, Dokter ID, semuanya bagus, semuanya bagus. Karena apa? Ini bisa membantu kita untuk mempermudah mendapatkan informasi dan juga konsultasi dengan para ahli. Lantas, bagaimana permasalahannya? Di sini ketika kita melihat di Indonesia dan juga di negara-negara lain, saya ambil salah satu contoh, kita ambil untuk perbandingan hukum, comparative approach. Di sini, saya ambil contoh di Jerman, bahwa di Jerman, tingkat kemajuan teknologi di bidang kesehatan itu sangat maju. Bahkan mereka sudah ada peraturan dan regulasi yang khusus mengenai hal ini, mengenai digital health solution. Bahkan di sana, untuk konsultasi online dan biaya aplikasi kita ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, itu malah sudah bisa diklaim asuransi. Nah, apakah di Indonesia itu sudah bisa ketika kita konsultasi secara online, kita akan bayar itu ya. Ada beberapa aplikasi yang kita gunakan secara gratis, namun ada juga aplikasi yang kita gunakan berbayar. Nah, apakah ketika konsultasi tersebut, di Indonesia, kita mempunyai asuransi, apakah itu bisa diklaim secara asuransi? Apakah itu sudah ada turannya? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, karena di negara-negara tertentu, hal tersebut sudah bisa diklaim untuk dirembus ya, dari segi asuransinya. Dan juga, seperti yang saya bilang tadi, di Indonesia, seperti apa aturannya, karena di sini semakin banyaknya, semakin maju, apakah Indonesia siap untuk menghadapi kemajuan teknologi tersebut, baik dari segi teknologi, maupun dari segi SDM, dan juga masyarakat itu sendiri khususnya ya, karena bagaimanapun pemakai jasa adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, ini tidak usah saya jelaskan lebih lanjut, karena ini hanya pengertian-pengertian dan perbedaan tentang digital teknologi dan M-Health, E-Health. Nah, tentunya kita paham M-Health dan E-Health. Untuk istilah di Indonesia, pasti ada istilahnya sendiri. Ini saya ambil M-Health dan E-Health. Karena apa? Bapak Ibu tentunya sudah paham dengan, kalau misalnya kita internet banking nih, ada E-banking, ada M-banking. Jadi kurang lebih seperti itu. Masuk ke hal yang utama, bahwa di sini ada isu-isu hukum yang saya garis bawahi, tentunya tidak hanya terbatas di sini ya, masih ada banyak lagi, tapi saya fokus di legalitas, legalitas dari kemajuan teknologi di bidang kesehatan ini. Seperti apa? Katakan di awal tadi saya sudah bilang, apakah Indonesia sudah siap dengan regulasi-regulasi tentang kemajuan teknologi ini? Apakah di Indonesia malah belum? Malah aplikasinya lahir duluan, dan aturannya belum ada, ataupun aturannya belum lengkap, aturan belum ada, dan belum lengkapnya berbeda? Nanti kita bisa bahas lebih lanjut di diskusi. Selain itu juga SOP. Apakah praktik secara online ini sudah sesuai dengan prosedur SOP, baik dari penyedia jasa, maupun penerima jasa, karena di sini berkaitan nanti dengan perlindungan hukum dari para dokter itu sendiri, dan juga pada para pasiennya, dari segi administratif, rahasia, dan reka medis, ini menurut saya adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dibisahkan satu sama lain. Karena hal ini berkaitan data rahasia yang seharusnya tidak boleh terpublis, karena ini virtual, kita tidak menuntut kemungkinan, ada kebocoran teknologi, atau ada kelemahan-kelemahan teknologi, lantas bagaimana perlindungan hukum terhadap data rahasia dan reka medis itu yang selama ini harusnya itu dilindungi undang-undang, harus tertutup, dan harus rahasia, tidak boleh di-share ke publik. Nah, terus kualitas dan efisiensi, tentunya kita harus, meskipun ini pelayanan secara virtual, secara online, kita juga harus mengedepankan kualitas, kualitas harus paling tidak sama dengan kualitas ketika bertetap muka secara langsung dengan dokter di rumah syakit. Nah, untuk efisiensi, seperti yang saya katakan tadi, efisiensi di sini bisa dari segi keuangan, bisa jadi apakah biayanya itu lebih murah, atau makannya lebih mahal, karena orang-orang harus membayar aplikasi, dan ataukah ini efisiensi secara waktu, karena kita tidak perlu datang nih, jauh-jauh ke rumah sakit, kita tidak perlu beli tiket pesawat, atau kita tidak perlu transportasi, untuk hanya segedar konsultasi dengan dokter di awal. Nah, lantas apa saja yang bisa dan boleh dilakukan secara online dan tidak, itu nanti tentunya ada aturan-aturan tersendiri, dan saya yakin pembicara yang lain, yang berprofesi sebagai dokter, bisa menjelaskan lebih lanjut nanti. Selain itu, teknologi sudah jelas di Indonesia, apakah teknologi ini membantu, ataukah malah merepotkan, atau malah menyulitkan, jika semua online, lalu bagaimana hubungan antara dokter dan pasien ini, khususnya hubungan hukum ya, hubungan hukum antara dokter dan pasiennya, ini apakah sama seperti tatap muka secara langsung di rumah sakit, dengan tatap muka di internet secara virtual, apakah itu sama atau tidak, itu kan juga bisa menjadi pembahasan yang menarik. Lanjut, tentang potensi pelanggaran. Tidak jauh beda dengan isu-isu hukum yang saya sampaikan tadi, karena ketika kita berbicara tentang pelanggaran, tentunya kita bisa melihat dari hal-hal yang saya tulis di sini, data pribadi, rekamedis, human error, dan juga technical error, malpraktik, lintas batas di Indonesia, dan juga haki. Kenapa di sini saya katakan haki? Karena ketika itu aplikasi online, dan itu dipublish, semua orang bisa mengakses. Nah, lantas, tindakan hukum antara pasien dan dokter secara konsultasi, kita tidak bisa membatasi. kadang kan di era sekarang itu orang itu share di sosial media, atau mereka meng-capture, lalu share ke sosial media, dan itu mungkin berkaitan dengan hal-hal yang sangat baik, yang dilakukan oleh dokter ke pasien, konsultasi berdasarkan keilmuan mereka, tapi ternyata sama pasien hasil konsultasi tersebut di-share ke publik. Nah, lantas di situ apa akibat hukumnya? Kita kan tidak pernah sadar ya, kadang kita itu main screenshot aja, terus upload ke sosial media, padahal hal tersebut bersifat rahasia, atau bersifat private, atau bersifat khusus. Kadang kita itu saking antusiasnya dengan teknologi, kita tidak menyadari hal-hal sepilih seperti itu. Nah, lantas... Maaf, Bu Anies, mengingatkan waktu tiga menit. Oh, baik-baik, oke. Tidak lama lagi, sebentar. Oke, saya singkat, jika tadi kita bicara tentang pembahasan potensi pelanggaran hukum, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Maka di sini ada tantangannya juga, dari segi infrastruktur, pembiayaan, internet, budaya, kultur Indonesia yang masih orang itu, masih nggak nyaman, kalau nggak ketemu dokter secara langsung itu, rasanya kok nggak lega gitu ya. Kalau hanya sekedar online gitu, kita nggak enak. Nah, budaya-budaya seperti itu, itu kan mengalami masa transisi di Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini saya ambil beberapa kesimpulan, dan ini bukan kesimpulan akhir, karena nanti masih ada diskusi ya. Jadi, ada yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa perlu adanya regulasi yang mengendalikan lajunya perkembangan teknologi kesehatan, khususnya di Indonesia. Dan juga implementasi pelayanan kesehatan harus sesuai dengan SOP, serta meningkatkan sumber daya manusia, baik itu dari tim medisnya, maupun dari masyarakat Indonesia itu sendiri, untuk mengikuti perkembangan teknologi di masa kini dan juga masa depan. Nah, serta membangun infrastruktur teknologi di bidang kesehatan. Nah, ini tentunya PR ya, bagi Indonesia, khususnya bagi penyedia jasa, bagi pasien, maupun dokter, dan juga para pembuat regulasi, yang berwenang pembuat regulasi itu juga kita bisa pikirkan bersama-sama bagaimana baiknya di Indonesia. Jadi, sepertinya saya cukup di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke diskusi, karena sesuai yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa akan ada sesi diskusi yang lebih menarik tentunya daripada pemaparan-pemaparan ini. Jadi, terima kasih kepada saudara moderator, mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian, dan saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anies, terima kasih paparannya. Saya lihat masih ada sekitar dua menit, saya ingin memanfaatkan waktu dengan Bu Anies. Saya ingin tanya dulu dengan Bu Anies ini, karena masih ada waktu tadi ya. Belum kita membahas mengenai hal yang lebih jauh. Bu Anies yang mempelajari telemedicine, dengan aktif mempelajari telemedicine ini ya. Saya ingin tanya dulu mengenai hubungan hukum saja. Hubungan hukum untuk telemedicine itu, kalau menurut Bu Anies nih, menurut Bu Anies, itu lahirnya kapan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang konsultasi melalui telemedicine. Itu yang pertama. Yang saya lanjutkan dulu ya. Kemudian yang kedua, karena nanti ini mengenai profesionalitas dari profesi, saya ingin pandangannya Bu Anies, saya ingin pandangannya Bu Anies, mengenai ketika penggunaan telemedicine, aspek profesionalitasnya dari seorang dokter atau tenaga medis ini ya, tenaga medis, itu tolak ukurnya bagaimana? Apakah sama atau ada penyesuaian-penyesuaian tertentu ketika telemedicine dibandingkan dengan yang tetap muka secara langsung? Singkat saja Bu Anies, nanti kita lanjutkan pada diskusi yang panelis. Baik, ini jadinya agak spoiler ya. Karena ini nanti akan menarik ketika kita bahas secara bersama-sama dari segi konvensional dan juga dari masa sekarang dan juga yang akan datang dengan para nasumere yang selanjutnya. Karena mereka lebih berkompeten untuk menyampaikan hal itu. Nah, ketika kita berbicara tentang telemedicine. Telemedicine, tentunya kita tahu apa itu telemedicine kan. Orang itu kadang mikirnya, orang awam itu mikirnya telemedicine adalah oh, saya bisa pesan obat secara online. Gitu kan ya Pak ya. Orang awam mengatakan seperti itu. Nah, apakah itu seperti itu? Itu tidak senyata-nyata seperti itu. Karena apa? Di situ juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. aturan-aturan yang mengatur tentang telemedicine itu di Indonesia ada mengatur, tapi belum secara... Kalau saya belum boleh mengkretisi ya ini ya Dr. Fani ya. Ada, masih ada kelemahan-kelemahan dan masih ada... Nanti saya tanya pandangannya Bu Anies, jadi boleh. Iya. Jadi, mohon maaf jika ini menyinggung pihak lain ya, karena ini pendapat saya. Jadi, masih ada kekosongan-kekosongan hukum di situ. Bagaimana hubungan hukum antara pasien dan dokternya ketika menggunakan telemedicine itu. Nah, saya lebih baik kita bahas ketika diskusi nanti, karena ini akan lebih menarik. Bukannya saya tidak mau menjawab nih, tapi ini nanti kalau saya jawab semuanya di sini, nanti saya selesai di sini. Karena apa? Ini menarik, karena ada pandangan-pandangan juga dari segi kedokterannya, karena di sini saya tidak berkommenten di dunia kedokterannya, saya hanya praktisi hukum. Jadi, langkah lebih baiknya kalau kita memandang dari dua belah sisi dulu. Jadi, nanti kita bisa berdiskusi mengatakan pandangan-pandangan saya. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih waktunya Bu Anies, karena memang kalau kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu ya, hubungan hukum antara dokter dengan pasien atau penangga medis dengan pasien, dan juga dengan rumah sakit itu. Betul. Kita lanjutkan. Ya, terima kasih dulu. Saya terima kasih. Nanti kita ketemu lagi Bu Anies di diskusi panel. Saya informasikan dulu kepada para peserta bahwa kami membuka sesi pertanyaan itu melalui chat, seperti yang disampaikan oleh MC. Tapi nanti kami juga akan mempersilahkan beberapa untuk langsung bertanya kepada narasumber melalui, ya ini, melalui, tidak melalui chat, tapi langsung disampaikan seperti itu. Kita masuk pada narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini sungguh spesial buat saya, karena beliau adalah guru saya pada saat S1, S2. Bahkan beliau ini promotor saya waktu S3. Yang terhormat, saya sahabat dulu yang terhormat, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi, Prof. Sudah hadir. Selamat pagi, Prof. Yudha. Selamat pagi, Prof. Yudha. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Yudha. Selamat pagi, Prof. Yudha. Selamat pagi, Prof. Yudha. Selamat pagi, Prof. Yudha. Dia akan memaparkan mengenai karakteristik hubungan hukum. Namun, saya mohon dimulai dengan isu, dimulai dengan pembahasan pandangannya Prof. Yudha terkait dengan kasus yang tadi sudah saya paparkan. Waktu dan tempat, Prof. Saya persilakan. Terima kasih, Saudara Moderator. Terutama saya mengaturkan apresiasi kepada WKS yang sudah memegar ini. Dan tentunya saya harus menyampaikan salam dulu pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada para pimpinan di lingkungan WKS. Jadi, pada Bapak Kapolda yang dalam hal ini di pagi, ada Bapak Tireskrimung. Kepada para nasumber, ada Pak Berku, ada Pak Sarionong, ada Pak Anies, dan lain-lain. Saya syukur bahwa kita bisa bertemu pada pagi hari ini, meskipun dalam suasana yang agak spesial di kondisi pandemi COVID-19. Saya tidak ingin masuk terlalu dalam, Saudara Moderator, terkait dengan isu tadi. Hal yang sama nanti itu mungkin akan bisa berkembang di dalam diskusi. Jadi, menurut saya, kalau kasus tadi gugatannya PMH, dan hasilnya ditolak, dan seterusnya, itu salah satu bagian dari diskusi kita. Tetapi dalam perspektif KUM, tentunya semua itu harus menggunakan instrumen-instrumen pengunjian yang tepat. Karena itu, itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau saya diberi kesempatan untuk presentasi izinkan saya untuk share screen, dan nanti saya juga bisa mengawali. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, silakan Prof, sudah bisa screen. Baik, boleh saya mulai nih Pak Fani? Silakan, silakan Prof, silakan. Baik. Ya, Bapak-Ibu kalian, para peserta webinar, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Panitia, saya diminta untuk menyampaikan topik karakteristik hubungan hukum keperdataan antara dosen dengan dokter, dengan pasien. Jadi dosen itu artinya dokter, pasien. Jadi saya singkat hatikan. Nah, saya ingin berapologi dulu dari perspektif ini, karena di terkait dengan pemahaman problematik di dunia kedokteran, terutama hukum terhadap dokter pasien. Oleh karena itu, saya mengawali dengan ilustrasi yang ini. Satu, karena saya orang hukum. Saya mengajarkan di S1, S2, maupun S3. Hakikat hukum itu benar. Oleh karena sambil berselorok, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa saya, Anda bersyukur masuk fakultas hukum, karena fakultas hukum itu fakultas yang mengantarkan Anda masuk surga. Itu kalau saya omongkan di fakultas lain, pasti saya cimak di. Bahkan di fakultas hukum sendiri saja mahasiswa hukum percaya, karena nggak percaya sama gurunya banyak yang mahasiswa. Jadi, ini apa artinya? Hakikat hukum benar. Benar, benar. Hukum itu aturan lain. Namun, ini ada namunnya. Ini kemudian yang dijadikan penilaian oleh banyak hal, termasuk ketika kita bicara kasus tadi. Kasus-kasus itu kalau diomong di forum bergini, seperti dokter mengatakan ini simptom atau kausa. Problematik simptom semua. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa sayangnya kelas-kelas hukum itu seringkali gagal menguntikkan kebenaran. Nah, karena bahkan dari kebenaran itu harus diuji. Dan untuk menguji itu butuh metode. Nah, kelas-kelas hukum perlu mengembangkan metode, termasuk ketika kita bicara kasus-kasus seperti ini. Nah, saya mengembangkan sebuah formula metode pengujian kebenaran hukum, itu berangkat dari perspektif, persepsi, dan opini. Saya yakin di forum ini nanti, dengan perspektif yang berbeda, bisa saja, dengan persepsinya masing-masing, akan keluar opini yang berbeda. Bagi saya, seorang hukum akan keluar opini yang berbeda. Bagi kolega-kolega yang lain, akan keluar opini yang bisa berbeda. Nah, untuk menguji itu, ada satu formula juga yang saya tahu. Konsistensi, koherensi, dan secuensi logis di dalam membangun sebuah argumentasi. Karena apa? Ciri hukum yang berkualitas itu kalau dia menguasai metode. Metode itu apa? Metode itu legal argumentation, based on legal reasoning. Maka legal opinion yang dilandasi legal argumentation dan legal reasoning itu berkualitas. Termasuk tadi ketika saya disodorkan, ada kasus seperti ini. Itu saja, aku cincin. Putusan itu adalah legal opinion. Menilai putusan dilihat legal argumentation dan legal reasoning. Rasio desiden di dalam dia memutus, itu baru kita bisa melihat. Tanpa bermaksud untuk menilai lebih lanjut dari itu. Nah, oleh karena itu, saya tidak ingin pendapat yang sering diacu oleh mahasiswa saya. Karena hanya merefer pada media mainstream yang menampilkan orang berdebat, orang berantun, segala macam. Tradisi keilmuan hukum, bukan untuk berbicara, tapi untuk bergabung. Bukan berdebat, tapi berargumen. Itu bedanya. Jadi, kalau ada dua orang sarjana hukum, berbeda pendapat, itu bukan hal yang lumrah. Enggak lumrah. Pertanyaannya ilmunya dari mana? Anda yang beragama Islam, dimanapun tempat Anda menghadap satu titik yang sama, namanya Qiblat. Enggak ada. Itu pantat, ketemu pantat, segala macam. Semua menghadap yang sama. Ini baru dua orang saja juga berantem berbeda. Berjuta-juta manusia, bahkan melihat menghadap titik yang sama. Itu benar namanya. Oleh karena itu, gunakan instrumen yang tepat. Tunjukkan. Saya seringkali lihat contoh. Botol ini 300 ml, harganya Rp35.000. Ada yang segini gedenya, harganya cuma Rp10.000. Wah, itu pembohong yang gede, masa sama air putihnya, yang ini kok lebih mahal, pasti penipunan. Sudah. Based on fact, diagnostik, bukan dengan substansi. Kalau mereka tahu bahwa ini pH-nya di atas 8, ditambahkan unsur-unsur lain, kemampuan untuk merecover. Itu jauh lebih banyak. Itu kalau pakai logika, sekwensikan akhirnya nanti semua ketemu. Oleh karena itu, seringkali saya melihat, orang seringkali ngomong, hukum itu tidak hitam putih, tapi abu-abu saya jawab, hukum itu hitam putih. Berkara ada dosen yang lain ngomong, abu-abu, hukusan dia, bukan hukusan saya. Mengapa demikian? Karena hakikat hukum itu yang hak-hak, yang batil-batil, yang benar-benar, yang salah. Jangan kamu coba campur itu keduanya. Abu-abu itu soal warna. Kalau Anda tahu, di original color, black and white, not gray. Gray itu percampuran antara black and white. Nah, kasus yang saudara moderator ajukan, tadi itulah abu-abunya. Makanya dibawa ke pengadilan. Karena di situ ada ahli yang mengurai warna dasar kembali hitam dan putih. Makanya di dalam case yang Anda sampaikan itu kan, yang pihak yang ini menang, yang ini kalah. Juga terminologi menang kalah, saya nggak sepakat. Fakultas hukum tidak bicara tentang hukum itu menang kalah. Bicara mengenai keadilan, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi itu sudah lacur, sudah terlanjur menjadi bahasa yang begitu mudahnya diucapkan. Tapi dalam esensi dari substansi, nggak apa. Jadi abu-abu itu perspektif. Sama dengan pasien yang datang ke dokter. Ini abu-abu tentang case-nya. Makanya dia datang ke ada ahli yang bisa mengurai case-nya. Oleh karena itu, kembali. Jangan coba-coba mencampurkan dua hal yang secara hakikat tentang gunakan instrumen yang tepat. Jangan marahin orang yang tertawa di satu gedung bioskop hanya gara-gara yang lain pakai kaca tiga dimensi, kamu dua dimensi. Kamu marahin semua orang, padahal yang gila kamu sendiri. Oleh karena itu, jangan terlalu eror. Kalau bicara mengenai case, jangan terlalu eror di setiap hal. Jangan eror di persona, eror di objek, eror di substansia. Bahkan seringkali kontradiksio interminis, in adjective. Berargumentasi pun sesat. Itu dalam dunia hukum sejak semester saat itu sudah diajari. Yang namanya argumentasi hukum itu. Legal argumentation harus puasai. Oleh karena itu, belajar hukum, logikanya harus bagus, biar enggak ada eror. Hukum itu areanya di zero error. Bukan di margin error. Anda bermain di margin error, malpraktik. Jadilah sniper jangan rembo. Karena kalau rembo itu menghamburkan banyak peluru, ineficiency, satu peluru dia enggak tahu berapa itu ongkos produksinya. Bahkan kalau itu untuk teman-teman di PMI, satu peluru diregister, dipertanggungjawabkan, karena itu uang rakyat. Ini dihambur-hamburkan dan malah ditepuk tangan. Sama-sama gilanya. Baik yang menghamburkan dan yang tepuk tangan. Jadilah sniper. Only one bullet. Satu peluru, satu sasaran, selesai masalah, dan senyap. Dalam konteks hubungan dokter pasien, tahu begitu, bahkan ketika terjadi case, konsep senyap, silent operation, itu menjadi ruh di dalam sebuah hubungan yang baik. Oleh karena itu, paham perbedaan mana simptom, mana kausa. Kasus-kasus itu semua simptom. Maka kemudian dicari kausanya apa, sehingga bisa ditemukan terhadap ini. Dalam dunia hukum, sama-sama, seperti teman-teman kedokteran, kita memberikan preskripsi, studi hukum giving preskripsi. Namanya legal opinion. Mungkin kalau teman-teman dalam dokter apa resep, apa-apa resep. Oleh karena itu, ini yang ingin saya sampaikan pakai pengantar. Sebelum Anda tahu pasien Anda, langkah pertama adalah kenal diri Anda sendiri. Karakteristik dasar hubungan dokter pasien, asumtif saya, selalu itu hubungan kepergeraksaan, tidak ada hubungan bidana. Aturan bidana itu aturan-aturan sifatnya hilir. Hulu-nya pasti hubungan kepergeraksaan. Khususnya di dalam jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pahami siapa diri Anda, siapa saya ini. Maka bedah melalui rasio legis, peraturan perubangan yang terkait dengan diri Anda. Jadi sedaraan sudah menunjukkan beberapa tanda. Itu juga apa yang saya selalu sampaikan kepada mahasiswa saya. Kamu orang hukum berargumentasi dengan dasar hukum, bukan pakai kemenyan dan korek. Ada banyak pakulas hukum yang menciptakan sasaran-sasat, karena bukan kitab, bukan aturan main yang dibawa, tapi kemenyan dan korek. Mengapa? Karena ujiannya pakai menghafal. Jadi kalau menghafal itu biar manjur, kan pasti pakai kemenyan dan korek. Kalau di kelas-kelas saya, nggak boleh. Open book. Case. Giving, analisis. Ruang lingkupnya apa? Karakter kemenyan dan hukumnya apa? Karena dengan cara itu Anda baru paham siapa, kapan, dimana, dan seterusnya baru hal. Jadi ketika tadi bicara menekisnya yang diajukan saudara-saudara menggerakkan, itu kan mengalah tanggung gugat, PMI. Perbuatan melanggar hukum, on rehmatahgat, atau di konsep common law talk, itu kan konsep tanggung gugat, lebih tanggung gugat, bukan tanggung jawab. Tapi kalau orang awam, tapi ngomong tanggung jawab. Ini bicara unscrupal faith, liability, berkait dengan akibat yang ditimbulkan. Nah, ini beberapa peraturan, silahkan diidentifikasi. Tapi kalau kita di negara hukum, ini konstitusi yang tertunggu undang-undang dasar. Buka pasal 28H. Itu pintu masuk. Kemudian di undang-undangnya, banyak undang-undang, ribuan kalau mau, peraturan perundangan. Tapi adalah peraturan perundangan yang masuk di lingkungan undang-undang kesehatan, rumah sakit, praktek kekotoran, jaminan sosial, lingkungan, macam-macam. Macam-macam. Kalau mau diure, kalau mau diure, itu sangat banyak. Oleh karena itu, ketika bicara mengenai jasa layangan kesehatan, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Ignorans yang non-exclusif, ketidaktahuanmu bukan menjadi alasan untuk kamu melepaskan diri dari tanggung jawab. Saya harus mengingatkan, di forum ini, semua proses bisnis di bidang layanan kesehatan adalah proses hukum. Saya bersungguh. Masalah tahu atau tidak tahu itu bukan urusan. Sama dengan pasien. Dia datang sakit dia sendiri, tapi dia nggak ngerti sakitnya apa dan bagaimana terapinya. Seperti itu analogi yang kita harus beratikan. Oleh karena itu, sampai pada hal yang paling rendah. Karena hubungan dokter-pasien tadi dikaitkan dengan tanggung bugat, di situ kita bisa melihat. Bagaimana hospital by the hospital, corporate by the hospital, medical staff. Nah, kalau bicara hubungan keperdataan, hubungan keperdataan, jadi hubungan yang dibuat. Saling mengikatkan diri. Dan hubungan ini melahirkan konsekuensi-konsekuensi tanggung bugat. Karena membatasi pada perspektif hukum perdatanya. Tapi ada juga aspek administratif. Mulai perizinan rumah sakitnya. SIP-nya teman-teman dokter, SDR-nya itu aspek hukum administrasi. Hukum pidana itu bagi saya kesampingkan. Kalau semua berjalan sesuai dengan standar profesi. Maka hukum pidana tidak akan muncul di situ. Harus diperhatikan. Karena hati ke dasar hubungan keperdataan. Berangkat di urusan keperdataan. Berakhir juga di urusan keperdataan. Selalu begitu konsistensi dan keperdataan 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 keperdataan. Bukan kemudian dalam bentuk resultat. Jika ada kasus yang saya tepat memberikan LO dulu, kan seperti itu. Jadi ini inspanning. Gak di mana tadi? Kita lihat indikatornya. Anda lihat di sini. Teman-teman perhatikan. Saya coba mengambil. Di Undang-Undang Praktik Kedokteran. Anda ambil pasal 29. Praktik Kedokteran diselenggarakan kesepakatan antara dokter dengan pasien. Dalam upaya. Kata upaya itu berhasil berdasarkan keperdataan. Jadi di situ kelihatan sekali kata upaya. Berarti itu bermakna inspanning. Usaha, upaya. Hal yang sama misalnya di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pertama, tidak menjanjikan hasil. Itu yang saya kasih. Warna-warna merah. Tidak menjanjikan hasil. Berarti ini bukan resultat. Bukan result. Tetapi inspanning. Dan seterusnya. Yang sisi ini adalah menunjukkan anatomi dari sebuah kesepakatan yang teman-teman familiar dengan kata-kata inform konsen. Padahal inform konsen ini bukan sekedar dari inform dari dokter. Tapi ini dalam teori kontrak namanya offer and acceptance. Penawaran dan penerimaan. Nanti seperti ini. Mau nggak? Ya. Hingga offer and acceptance. Itu harus dari para pihak. Apalagi kalau ngomong offer, itu dibentuk dari pernyataan dan kerendah. Pernyataan itu harus benar. Oleh karena itu informasi yang salah. Berapa banyak saya harus menyampaikan respek dan hormat saya kepada rekan-rekan dokter yang pada situasi ini berjuang, kepada teman-teman tenaga kesehatan yang lain berjuang. Luar biasa. Di masyarakat tetap AB. Itu kultur hukum rendah sekali di masyarakat. Sehingga mereka merasa tidak ada masalah dengan apa yang didakukan di teman-teman di dunia kesehatan. Ekonil sekali di masyarakat kita. Nah, coba kita perhatikan. Kita perhatikan. Teman-teman, praktek kedokteran. Pasal 45. Segala tindakan kedokteran atau dilakukan oleh dokter mendapat persetujuan. Jadi sebenarnya dalam teori kontra. Penawaran, penerimaan. Momentumnya di mana? Kapan lahirnya perjanjian? Itu rumusnya di P2. Orang nggak pernah tahu kapan kamu jadian sama dia. Pokoknya waktu itu malam minggu nggak bisa. Orang hukum harus membidik secara tepat. Sniper itu tepat di titik momentum yang mana. Kalau ngomong web. Tepat di lokus yang mana. Kalau ngomong web. Tepat menunjuk siapa subjeknya kalau ngomong who. Nggak boleh error. Jika demikian juga kalau kita bicara mengenai layabilitinya. Di sini kita bisa melihat bahwa itu harus dalam bentuk kesepakatan. Bahkan selalu didasarkan pada indikasi. Kalau itu punya risiko tinggi tertulis. Kalau tidak, boleh secara lisan. Itu freedom of contract. itu juga ada formalitas kontrak. Formalitas pertujuan tindakan. Hal-hal yang sebabnya teoritis kontrak itu bisa saya lihat. Kalau ingin tahu dasar hukuman-hukumnya di mana, di sini. Tapi kan belum tentu memahami. Belum tentu. Jadi prinsip umum hukuman itu ada di buku 3 KUH Perdata. Kalau saya ngomong BW, nggak familiar di depan teman-teman. Tapi saya masih kalau di kampus-kampus pakai BW, BW, bukan KUH Perdata. Di sini aturan main utama Anda, kemudian kalau ngomong PTK atau inform consent itu di sini, di sini. Tapi kalau ngomong tadi, PMH itu di sini. beda tempat, beda konsekuensi, beda aturan main. Nggak bisa digeneralisasi. saya katakan, mohon diizinkan Pak Feda, waktunya 3 menit. Oke, jadi saya skip. Jadi, bingkai aturan main, inform consent PTK itu di mana? Saya skip saja. Kemudian, bagaimana mengidentifikasi keafsaan kontrak medis? Saya sebut kontrak medis. Sama saja, gunakan penyelitian kebanyakan yang teman-teman. Ma'wai satu hal. W-nya selesaikan dulu, baru hal. Nah, untuk melihat apakah inform consent atau tidak, saya kembangkan formula saya. Ini uji yang saya kembangkan. Kalau ada orang lain pakai, uji 13-20. Rumusnya ini, kontra-undersa valid dengan artian mempunyai kekuatan berlagu dan mengikat para pihak, rumusnya S sama dengan X plus Y. Variasi yang di kanan itu pasti kisnya. Kalau S sama dengan X min Y ada problem. S sama dengan min Y itu problem-problem yang bisa berkembang. Kalau isunya nanti, apakah sah atau tidak? Konsekuensi sah itu berlaku meningkat, melahirkan hak dan kewajiban, dan prestasi kontra-prestasi. Dan tentunya ada konsekuensi-konsekuensi tanggung gugat. Kemudian juga bedakan antara konsep berakhir, pengakhiran, kemutusan, maupun membatalkan di dalam kontra-kontra Anda ada. Ini konsep tanggung gugat. Tanggung gugat beda, konsep tanggung gugat dan prestasi dengan tanggung gugat adalah perbuatan melanggar hukum. Apakah dokter bertanggung gugat terhadap perbuatannya? Kita lihat dulu. Apa problematik? Kalau dari kasus tadi, karena dasarnya adalah PMH, berarti harus unsur-unsur PMH yang dibuktikan. Tidak lagi ngomong tentang informasi konsennya. Tidak lagi. Karena dia sudah bawaannya ke PMH. Ini hal yang mungkin. Kemudian siapa yang bertanggung gugat prinsipnya yang melakukan? Ini prinsip dasar 13.65. Liability based on fault. Should unsprack for hate. Bukan liability based on risk. Tapi dalam konteks ini mungkin saja based on risk. Karena ada konsep-konsep yang biasanya kalau teman-teman di dunia medik membawa graphic based on liability. Respondent superior itu. Ini hal-hal yang terakhir, closing saya. Nanti kembangkan diri. Baik. Terakhir, karena proses jasa layangan kesehatan itu proses hukum. Oleh karena itu berpegang ketuh pada aturan main. Jangan bicara biasanya kami seperti ini. Kalau saya mengaudit Anda pakai kata biasanya, selesai. Tapi kalau Anda based on rule, menurut SOP kami, menurut HB. Nah, itu bagus. Oleh karena itu lindungi praktek atau proses bisnis Anda dengan aturan hukum. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prof. Luar biasa ya paparannya. Saya punya banyak pertanyaan ini sebenarnya. Tapi nanti akan kita akomodir di sesi diskusi panel ya. Sesi diskusi panel. Mengharapkan Prof juga ikut menyumbangkan pemikirannya. Indinya nanti sangat-sangat menarik mengenai inform konsen dan mengenai, kalau terkait kasus ya, mengenai inform konsen dan PMH. Itu ada benang merahnya, ada garis tengahnya. Jangan dicampur adukan. Kita lihat mainnya di mana. Itu sudah tips yang bagus sebenarnya dari Prof. Yuda itu. Ini kita sudah banyak terlambat ya. Kita sudah banyak terlambat. Saya undang untuk pembicara selanjutnya, Dr. Joko. Saya sapa dulu, Dr. Joko. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Joko. Dr. Joko. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum, Dr. Joko. Sehat ya, Dr. Joko ya? Alhamdulillah. Dr. Joko, saya kenalkan dulu, Dr. Joko ini, beliau, riwayat pendidikannya S1 di Universitas Merdeka Malang, S2-nya di Universitas Erlangga, Surabaya, dan S3-nya di Universitas 17 Agustus Untak, Surabaya. Beliau saat ini adalah pengajar di Universitas Bijaya Kusuma, Surabaya, dan berfokus pada hukum kesehatan. Bapak-Ibu sekalian, Pak Joko akan membawakan mengenai aspek-aspek pidana ya, aspek-aspek pidana dan aspek-aspek pembuktian, aspek sum. Seperti diketahui sebelumnya, Pak Dr. Joko, bahwa Bu Anies sudah menjabarkan mengenai telemedicine dan aspek-aspek hukumnya yang terkait, yang sangat menarik untuk dibahas nanti di diskusi panel. Prof. Yuda juga sudah memberikan tips-tips tadi yang sangat-sangat menarik mengenai kasus tadi itu. Intinya ada perbedaan inform konsen dan yang saya jabarkan barusan. Saya harap Pak Joko bisa memaparkan lebih komprehensif mengenai kasus ini dulu ya, mengenai pandangan kasus dulu, baru mengarah ke materi. Karena setelah Pak Dr. Joko ini, kita punya narasumber yang luar biasa dari Konsil Kedokteran Indonesia. Saya ingin menyambungkan. Saya ingin menyambungkan dan itu pasti menarik kalau itu bisa tersambung dengan baik antara pendapatnya Pak Dr. Joko dan ditambah dua sebelumnya juga dengan Prof. Ruputanto dan Dr. Dewa. Pak Dr. Joko, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Dr. Sampaikan salam dulu kepada panitia, pimpinan fakultas, moderator, para narasumber yang sudah saya kenal, audiens yang saya hormati, yang saya banggakan. Salam saya untuk selalu sehat selalu, semangat dan hidup bermanfaat. Panitia menyampaikan judul yang ingin disampaikannya. Kemudian kepada saya untuk menyampaikan tema berkaitan dengan karakteristik sekretamedik. saya diuntungkan oleh Prof. Juda. Begitu luar biasa dia menyampaikan berkaitan dengan hubungan hukum antara pasien dengan dokter berikut mengenai tanggung gugatnya maupun tanggung jawabnya. Terima kasih Prof. Dalam praktek, ini yang ditunggu-tunggu oleh moderator, karena saya disitu selain sebagai dosen sekaligus sebagai advokat, dalam praktek apa yang disampaikan Prof. Juda itu tadi benar adanya. Logika hukum itu berbeda dengan logika kesehatan. Sebagai mana pelayanan kesehatan, baik itu berupa ada empat bentuk pelayanan kesehatan yang ada. Satu berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang sifatnya referentif, sampai pada rehabilitatif, ada empat bentuk pelayanan kesehatan, yang secara besar, sampaikan Prof. Buddha tadi, hubungannya ada dua kemungkinan. Hubungan hukum bisa terjadi karena perjanjian yang mendahului, dan hubungan hukum bisa terjadi karena perundang-undangan. Halo, saya disambung. Ya, Pak Dr. Joko. Mohon izin. Mohon izin. Saya ingin, kan tadi saya mempersilahkan kasus dulu ya. Saya ingin mengelaborasi kasus ini karena paparan dari narsum pertama, kedua, dan ketiga ini, dan kedua itu sudah cukup sangat-sangat menarik. Bukan cukup menarik lagi. Saya ingin tahu nih Pak Dr. Joko. Kalau dari pandangannya Pak Dr. Joko, ini kita ke kasus dulu ya, baru dari pemaparan materi, jadi mohon izin saya memotong. Sebenarnya ada unsur perbuatan pidana atau tidak sih pada kasus tersebut, Pak Dr. Joko? Menurut pandangannya Pak Dr. Joko ya? Terima kasih. Langsung aja kalau gitu ya. Jadi, dalam kasus medik, kapan itu dikatakan mempunyai masalah hukum, medik itu logikanya akan berbeda. Karena di sana ada proses pentahapan etik, disiplin, kemudian bisa masuk hukum. Artinya, karena sifat yang inspanning, logika pelayanan kesehatan kan inspanning, upaya maksimal. Karena itu upaya maksimal, tidak mudah untuk itu. Kalau gitu, saya ambil suatu kesimpulan di belakang, nanti akan bisa dibangun reasoning, bahwa logika hukum itu kan selalu bicara, konsepnya benar, proposisinya benar, maka penyimpulannya akan benar. Pertanyaannya, apakah perbuatan melawan hukum dalam konsep pidana? Yang biasa disebut kelalaian 359, luarannya kan di sana 359. Memang pasal 66 daripada kawah undang-undang kesehatan memberikan tempat bahwa tidak serta-merta, ketika ada kesalahan medik, itu langsung pada hukum untuk terlebih dahulu melalui MKDKI-nya. Yang itu tidak lain, underbore daripada konsul kesehatannya. Tapi juga tidak berarti bahwa ketika rekomendasi yang diberikan, itu tidak ada usur pelanggar hukumnya. Cuma persoalannya, apa yang disampaikan Prof. Huda tadi, sifat yang inspaning itu ketika menemukan kausanya, nah ini yang mengalami kesulitan. Karena logika hukum selalu ngomong, konsepnya benar, proposisinya benar, maka akan penyimpulan benar. Makanya bisa saya terima Prof. Huda, dalam temuan-temuan di lapangan, harapannya sebenarnya kapasitas untuk mengurai logika hukum sama logika kesehatan, itu harapannya di pengadilan. Nah pengadilan memberikan kesempatan untuk hukum perdata sama hukum pidana untuk itu. Hukum perdatanya ada dua kemungkinan, yaitu karena wanprestasi, juga karena perbuatan melawan hukum, pasal 1366-nya. Tapi ketika panitia meminta, bagaimana itu bisa masuk wilayah pidana, ini yang mengalami suatu kesulitan. Karena probabilitas logika hukum itu sebenarnya akan menghasilkan kesesatan 25%, itu benar, kesesatan berpikir salah atau sesat, itu menjadi 75%. Itu logika hukumnya. Oleh karena itu betul Prof. Huda, surga itu ternyata nanti yang banyak penghundinya adalah orang yang benar, tentunya sedikit yang paling banyak ya neraka dengan 70% itu. Nah bagaimana kita aplikasikan di dalam logika hukum itu di dalam mengureh persoalan hukum di dalam masyarakat. Sehingga bisa disampaikan fakta-fakta yang terjadi, selama saya mengikuti bagaimana beracara berkaitan dengan malpraktek kedokteran, mengalami suatu kesulitan yang luar biasa, kalau itu masuk pada wilayah pidana. Tapi itu tidak menutup kemungkinan, dinyatakan bisa. Tapi tadi kemungkinannya probabilitasnya sama 25%. Berharap kepada para penegak hukum, supaya itu menghasilkan hukum yang hidup, bagaimana hakim itu bisa mengureh itu semua. Maka kalau kita ngomong penegak hukum, kan di situ ada polisi dari temuan-temuan, laporan-laporan keberatan-keberatan dari masyarakat yang dikenaikan oleh kesehatan, kalau itu patut diduga adanya malpraktek kedokteran, seperti tadi. Ada wilayah, sebenarnya hukum memang jelas tidak abu-abu, tapi ketemu dokter, ketemu pelayanan kesehatan yang sifat inspanning, kecuali ada pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan rehabilitatif profesi dokter, itu resultat, itu akan mudah untuk masuk pada wilayah hukum karena tidak dipenuhinya prestasi. Karena itu diperjanjikan. Tapi kalau sudah masuk malah pidana, tadi pembicaraan yang kedua sempat singkirkan saja, abekan saja, karena itu kemungkinannya kecil untuk mendapatkan. Karena kausal, kausal, untuk membuktikan kelalaian itu harus ada sebab akibat. Karena sifat yang inspanning, itu posisi yang pelayanan kesehatan, itu kan ditujukan kepada upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan. Ketika upaya penyembuhan, banyak faktor yang menentukan. Gak apa-apa, dilewati aja. Langsung dibuka semuanya, gak apa-apa. Pak Siti. Nanti akan bertemu dengan disini. Pak Dr. Joko, Pak Dr. Joko, untuk saya bertanya. Oh ya, Monggo. Pak Dr. Joko, tadi paparannya, terima kasih. Terima kasih paparannya. Sangat ada yang, ada keilmuan yang disampaikan ke kami semua sebagai peserta di sini. Pak Dr. Joko, saya ingin pendapatnya Pak Dr. Joko nih, ingin pendapatnya Pak Dr. Joko terkait kasus tersebut, itu kan sempat disampaikan, sempat dilaporkan ke polisi, sempat dilaporkan ke polisi dengan malpraktek, dengan perihalnya adalah malpraktek. Pak Dr. Joko, saya mohon pandangannya Pak Dr. Joko, sebagai praktisi hukum kesehatan. Apakah semua, apakah semua pelanggaran prosedural itu adalah malpraktek? Apakah semua pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh tenaga medis itu adalah malpraktek? Saya rasa ini baik untuk diketahui oleh tenaga medis. Dan nanti Pak Dr. Joko juga sebutkan MKDKI. Kita masih punya waktu ya. MKDKI. MKDKI baru hukum. Apakah ini berarti, Pak Dr. Joko, bahwa untuk melangkah ke proses hukum, itu harus mendapatkan rekomendasi atau surat putusan dari MKDKI agar dokter itu bisa diproses hukum. Dua itu saja dulu, Pak Dr. Joko, sebelum Pak Dr. Joko masuk ke paparan materi. Ya, terima kasih. Rekomendasi MKDKI itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Itu satu. Dan alat bukti itu menjadi suatu kebutuhan pokok di dalam membuktikan ada tidaknya malpraktek ke dokteran. Itu yang harus dipegang. Sekali lagi, rekomendasi yang dikeluarkan MKDKI itu tidak sebagai alat bukti. karena alat bukti itu menjadi hal yang penting di dalam membuktikan ada tidaknya malpraktek. Atas dasar itu, maka ini perlu, tapi tidak berarti, ini perlu tidak akan dipulai, tidak berarti NKDKI itu berakhir. Karena berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Kesehatan, berdasarkan ayat tiganya, memberikan para pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan penuntutan, gugatan, baik itu perdata maupun pidana. Hal untuk pidana tentu kita akan pada sesuai dengan hukum acara pidananya. Itu bukan deli aduan. Bisa menjadi deli aduan, bisa menjadi langsung temuan. Itu bisa saja terjadi. Itu soal beracaranya. Tetapi, karena nanti tidak berhenti pada alat bukti, adanya kausa yang harus menjadikan sebab itu kerugian yang terjadi, ini yang menjadi masalah. Tadi menjadi stressing saya, ketika upaya kesehatannya itu yang sifatnya inspiring, jelas sebagai contoh. Karena anatomi manusia, karena ingat bahwa transaksi terapultik, yang dikatakan perdata itu tanggung gugat, itu pada wilayah masa pelayanan tindakan medis oleh dokter. setelah itu mereka akan kembali kepada keluarga, disitu banyak varian-variabel yang akan menentukan, yang akan merubah keinginan-keinginan ideal-ideal di dalam pelayanan kesehatan untuk mendapatkan. karena ifaya yang sifatnya infaniklah itulah, sehingga itu tidak menjadi kausal yang menjadikan sebab kerugian itu terjadi. sepanjang kalau ini bisa dibuktikan, nah ini tugas dari, kalau itu pidana, berarti disitu kepolisian, kejaksaan harus bisa membuktikan untuk itu semua. harapannya memang pengadilan melalui hakim ini biar menjadi suatu jurisprudensi, sehingga menemukan batasan-batasan ketika sifat yang ispanik itu menjadi kelalean daripada dokter Pak Fani. Itu temuan ya, temuan di lapangan ya. Oke Pak Dokter Joko, silahkan dilanjutkan pengaparan materinya. Tadi agar nanti waktu diskusi panel itu kita terarah, kita harus membangun, kita berpikir. Alaman satu, ya saya ingin bahwa paradigma saya adalah sebagaimana tujuan itu, hukum itu kan mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Bagaimana hukum itu bisa tidak berhenti pada kepastian dan keadilan, tetapi mempunyai nilai kemanfaatan. Pembangunan kesehatan itu ditujukan untuk mencapai kesehatan yang optima, kesehatan yang purna terhadap semua masyarakat. Ini menjadi tujuan bernegara untuk memajukan kesehatan umumnya. Kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Kesehatan adalah hak asasi manusianya. Oleh karena itu, bagaimana pelayanan kesehatan ini dalam rangka mensejahterakan tadi, seluruh masyarakat itu ikut merasakannya. Sebagaimana pasal 28, begitu juga negara, pemerintah berkewajiban untuk itu, sebagaimana pasal 34 undang-undang dasar 45-nya. Negara harus hadir untuk itu. Pelayanan kesehatan untuk mencapai purna yang demikian itu, menuntut praktek dokter sebagai kekuatan yang utama di dalam pelayanan kesehatan, dituntut keahliannya, keterampilannya untuk selalu meningkatkan pendidikannya, sehingga dituntut di sana ada lisensi, ada perbaikan, ada update-update ilmu pengetahuannya, supaya dia bisa mengikuti perkembangan apa yang terjadi. Seperti yang pembicara pertama tadi. Nah itu sebagai tuntutan untuk beradaptasi, maka dokter harus karena mempunyai moral yang tinggi, etik yang tinggi. Kita berapresiasi pada dokter profesi yang luhur, tapi dokter punya dua tanggung gugat maupun dua tanggung jawabnya, yaitu etik, profesi, dan hukumnya. Di lapangan itu menuntut bahwa ini terjadi jalinan yang luar biasa, dicampur adukkannya etik, profesi, dan hukum. Nah ini yang harus dikure. Siapa yang harus mengure? Siapa yang harus mengure? Tadi disebutkan penegak hukum tanpa terkecuali, IDI sebagai organisasi profesi, konsil kesehatan yang diberikan amanat secara atribusi untuk itu. Nah disinilah baru kita sesuai dengan tema saya diberikan untuk karakteristik perkara sengketa medik, serta menghadapi penegak hukum bagi dokter sebagai staff medis yang terjadi di rumah sakit. Nah dasar hukum tentunya saya disitu ada undang-undang dasar 45, yang tadi ketemu bahwa hidup sehat adalah asasi pasal 28H, dan pemerintah, negara harus hadir untuk memeratahkannya, supaya masyarakat kita terjangkau. Masyarakat kita ini kan masih miskin, oleh karena itu hadir di situ BPJS. itu dalam rangka pasal 34-nya. Tentu kitab undang-undang kawap perdata, kawapidana, tentang praktek kedokteran, tentang kesehatan, tentang rumah sakit, tentang tenaga kesehatan, dan tentu beberapa peraturan organiknya. Temuannya luar biasa perundang-undangannya untuk hubungan antara hukum dan dokter itu sampai kepada implikasi-implikasi tanggung gugatnya, implikasi tanggung jawabnya, apalagi menyangkut etik dan moral, menyangkut etik dan prosedural itu yang harus dilakukan. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Bahasan saya, saya dibantu untuk merumuskan dengan isu hukum yang akan saya tampilkan, paling tidak paparan saya akan menjawab ini. Apakah hubungan pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum dan akibat hukum yang menyertainya. Tadi dikupas tuntas sebenarnya sama Prof. Yudha, tapi bila saya katakan bahwa setiap peristiwa hubungan dalam pelayanan kesehatan, itu merupakan hubungan hukum, itu merupakan peristiwa hukum, itu juga merupakan kejadian hukum. Sehingga melahirkan hak dan kewajiban diantaranya berlaku secara timbal balik. Timbalnya sengketa, konflik, itu karena ada gap, ada selisih, jarak antara soleng dan seirnya. Tertib hukum itu pasti bagaimana hak dan kewajiban itu dijalankan. Sehingga kalau tertib hukum itu tercipta, maka tujuan hukum akan tercapai. Baik itu kepastiannya, keadilannya, maupun kemanfaatannya. Kiri, karakter dari hubungan hukumnya ditemukan. Dalam konteks hukum perdata kan ada dua. Ada yang sifatnya inspanning, tidak menjanjikan hasil. Apa yang terjadi di kesehatan, hubungan kesehatan. Karena yang upaya tadi, tidak menjanjikan hasil. Yang resultat, itu menjanjikan hasil. Sehingga parameternya bisa diketahui. Sampai-sampai untuk menuntut ganti rugi yang resultat bisa dilakukan. Karena itu adanya kontrak, seperti yang saya sampaikan. Hubungan hukum yang terjadi itu memang bersumberkan pada kontrak, perjanjian. Yang disebut di dalam kesehatan itu karena ada perjanjian terapeutik. Kemudian, karena perundang-undangan. Nah, itu yang sudah dikumpas tutas sama Prof. Sudha tadi, sampai implikasi-implikasi hukum. Tapi yang menjadi catatan saya adalah, bahwa dalam pelayanan kesehatan, itu sebagian besar, kecuali yang rehabilitatif, itu adalah inspanning, bukan resultat. Ini yang akan menjadi implikasi ketika itu tanggung jawab pidana, itu akan mengalami kesulitan. Harapnya akan dipureh oleh penganggara, supaya itu menjadi hiru sekolah. Kapan sengit apetis itu terjadi? Kapan sengit apetis ini terjadi? Dan implikasi hukumnya. Gap selisih jarak antara Solem dan Seem. Apa yang diharapkan? Persoalannya di lapangan, di masyarakat. Pasien itu tahu hasil dulu. Pengennya hasilnya. Tidak melihat prosesnya. Padahal tanggung buka maupun tanggung jawab prestasi dokter, itu di wilayah proses, bukan di wilayah hasil. Nah, ini yang menjadi ciri. Yang sulit untuk dilakukan. Kalau kita bisa membuat istilah di kedokteran, bagaimana anatomi itu terjadi? Karena karakter yang inspanning, karena timbulnya sengketa, persepsi pasien itu cuma di wilayah akhir, setelah tindakan medis itu dilakukan. Tak. Mohon izin, Pak Joko mengingatkan waktunya kurang dua menit. Baru saya di sini sesuai dengan permintaan, permintaan bisa dilihat tentang halaman 3-4-nya, Pak Jipi. Halo? Halo? Ya, Pak Doktor. Silahkan, Pak Doktor. Waktunya kurang dua menit, Pak Doktor. Mohon izin. Masih saja kalau gitu. Berikutnya, Pak. Pak, Pak, Pak. Ya, ya. Sengketa medis itu tapan terjadi. Ya, untuk menutup dua menit ini, bahwa ketika sengketa medis itu mesti harus terjadi dalam hubungan dokter dan pasien. Ini syarat yang harus terjadi. Memang bisa jadi antara, apa namanya, dokter langsung dengan pasiennya, atau dokter di situ rumah sakit dengan pasiennya. Sangat bisa terjadi. Objek sekitar berupa upaya penyembuhan. Pasti timbul kerugian berupa luka atau cacat, maupun kematian. Kerugian timbul disebabnya ada kelalean dan kesalahan. Sifat kelalean dalam konsep perdata, dan sifat kelalean dalam konsep perdana itu akan berbeda. Di dalam konsep perdata, ada dua bentuk tanggung-bukan. Bisa melalui pintu wanprestasi, bisa melalui pintu perbuatan melawan hukum. Untuk membedakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, itu ada tidaknya kontrak yang mendahului. Tapi konsep wanprestasi adalah ingkar janji tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi kurang atau terlambat, atau memenuhi seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena logika hukum nanti akan berharap, di dalam konsep itu harus benar, proposisi apa hukumnya, penerapan hukumnya juga harus benar. Maka penyimpulan yang akan diambil, seperti untuk tahu apakah malpraktek itu akan terjadi, tapi seperti lagi bahwa sebenarnya konsep malpraktek hanya di dalam paman law. Sekarang, kerugian timbulan disebabkan adanya kelalean dalam konsep pidana, sebagaimana 359 itu tidak mudah. Tadi ada kelemahannya bahwa ketika sekitar medik harus melalui NKDKI-nya dulu, maka rekomendasi dari NKDKI itu bukan alat bukti. Sehingga ini seperti proses pidana pada umumnya, ya melalui UHAP maupun KUH, HIER-nya tentu, KUH pidana, hukum acara pidananya, kita akan dilalui. yaitu melalui pelaporan, kepolisian, kepolisian penyelidikan dan penyidikannya, kemudian melakukan penuntutan oleh kejaksaan, kemudian baru ke pengadilan untuk itu. Dan pengadilan tentunya sekali lagi berharap supaya ini bisa diurek untuk menentukan sebab kausa itu bisa terjadi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, bahwa untuk itu pidana, itu tidak mudah, dan ini menuntut. Berharap pembangunan hukum itu memang seperti undur-undur. Ekonomi begitu cepat, teknologi begitu cepat, tetapi pembangunan hukum. Sebenarnya pembangunan hukum kan tidak berhenti pada undang-undangan, Pak Moderator. Tetapi bagaimana jurisprudensi itu bisa dihasilkan dari living law, bagaimana temuan hukum itu yang dibangun. Karena asas yang terjadi, pengadilan kan tidak boleh menolak perkara dengan asas ius curian of it. Tapi begitu juga, hakim ketika harus membangun hukum living yang... Halo. Halo. ...dalam meningkatkan kualitasnya untuk melihat peristiwa-peristiwa medik yang terus luar biasa untuk itu. Jadi kalau saya sebagai praktek dokter, maaf, praktek lawyer gitu, kalau boleh untuk... probabilitas, di mana posisi akan kebanjiran hukum, itu memang selalu di pasien, selalu di masyarakat. Maka... Waktu kita terbatas, akan ada diskusi panel nanti. Karena emang satu cara sumber perlu dua... Terima kasih. Jadi itu yang saya harapkan. Inilah yang saya katakan, ingin mencapai pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat yang optimal, memerlukan dokter yang luar biasa, penegak hukum yang luar biasa, begitu juga lawyer-royernya, terbetulnya di dalam rangka membuktikan untuk semua. Inilah yang diharapkan untuk membangun hukum seperti hukum yang bermanfaat tadi. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Joko, atas pencerahannya dan atas materi-materinya. Saya lihat di kolom chat. Jadi, memang dalam webinar kali ini memang begini ya. Jadi, satu narasumber, kami minta untuk membahas mengenai kasus dulu dengan sistem diskusi dengan moderator. Kemudian silakan paparan materi. Nanti setelah ini akan ada diskusi panel yang berisi dari semua narasumber, kita gabungkan di sana satu. Tujuannya semata-mata untuk edukasi kita semuanya. Kita ke narasumber yang berikutnya. Narasumber yang berikutnya ini sangat-sangat luar biasa. Saya sangat beruntung bisa saya memohon beliau untuk menjadi narasumber di kesempatan siang hari ini, di webinar kali ini. Beliau adalah Profesor Herku Tanto. Beliau ini, diprahnya sudah luar biasa dalam dalam bidang konsil kedokteran Indonesia, dalam bidang penegakan profesionalisme seorang dokter. Saya sapa dulu? Prof Herku Tanto, selamat siang. Prof Herku. Selamat siang Prof. Tanto. Selamat pagi semuanya. Saudara moderator, silakan. Selamat pagi Prof. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Mohon izin saya bacakan CV-nya. Mohon izin saya bacakan CV-nya Prof. Prof Herku Tanto, Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medico-Legal. Beliau Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2014-2020. Beliau adalah bagian dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tahun 2011-2014. Beliau bagian dari Komite Keselamatan Pasien Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012-2017. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan Indonesia tahun 2003-2007. Majelis Pengawasan dan Pembinaan Etika Profesi Medis tahun 1999-2003. dan Panitia Pengawasan Pembinaan Etik Kedokteran tahun 1996-1999. Bapak-Ibu sekalian dapat dilihat pada layar Zoom Bapak-Ibu sekalian. Gelar-gelar akademik beliau. Beliau dapatkan dari UI, Latrobe, dan Monas. Beliau dalam kesempatan kali ini akan membahas mengenai otoritas rumah sakit dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional tenaga medisnya. Prof. Erkutanto, mohon silakan paparan materinya. Tapi saya sangat-sangat berharap untuk sebelum paparan materi, Prof. Erkutanto berkenan untuk masuk diskusi kasus terlebih dahulu. Waktu datang empat, Prof. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang saya banggakan, pagi ini saya akan membahas kasus ini dari sisi Gipsipin Profesi Medis. Dan perkenalkan saya adalah Erkutanto. Tadi saya sudah diperkenalkan sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Latar belakang saya adalah Kedokteran dan Hukum. Dan saya kebetulan mulai berkecimpung di bidang hukum kesehatan, penyokteran dan penyokteran masyarakat ini sejak sekitar 35 tahun yang lalu. Dan khususnya untuk bidang disiplin Profesin tadi, saya mulai sejak hampir kira-kira seperempat abad yang lalu. Nah, kemudian pembahasan ini kita mulai dengan tiga isu utama. Yaitu bahwa apakah sebenarnya konglimital katarak itu tadi. Jadi kasus ini adalah kasus katarak konglimital. Dapatkah dokter dipersalahkan dari sisi norma disiplin maupun norma hukum? Kedua, apakah perbedaan antara norma disiplin Profesi dan norma hukum pada kasus ini? Karena tadi Pak Joko mengatakan norma disiplin tidak bisa dipindahkan untuk hukum. Apakah kalau kebetulan melanggar norma disiplin juga merupakan pelanggaran norma hukum? Dan juga bagaimana penerapan norma disiplin Profesi di lapangan, khususnya di rumah sakit? Kenyataannya itu bagaimana? Ini yang akan kita bahas. Sehingga tujuan paparan kita adalah kita akan membahas tiga isi utama. Yaitu yang pertama adalah norma disiplin Profesi pada kasus nyata. Kemudian menemonstrasikan bagaimana penerapan perbedaan antara norma disiplin dan norma hukum pada kasus ini. Yaitu kasus yang namanya adalah katarak konglimital atau katarak bawaan sejak lahir. Dan bagaimana penerapannya di rumah sakit. Sehingga ada paparan saya ini akan saya bagi menjadi empat. Yaitu tentang analisis kasus dari norma disiplin Profesi. Analisis dari segi medico-legal. Perbedaan norma hukum dan disiplin. Dan bagaimana akhirnya kita memahami bagaimana bidang etiknya. Baik. Pada bagian pertama ini kita langsung saja membahas kasus ini dari sisi norma disiplin Profesi. Pada kasus Dr. Z, seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara menurut ini, ini dikatakan oleh MKDKI ditemukan pelanggaran disiplin yaitu melakukan praktik gedokteran dengan tidak kompeten pada kasus katarak konglimital dengan sanksi pencaputan registrasi selama dua bulan. Jadi kita lihat, bunyi putusannya adalah karena dia melanggar pasal ini-ini atau karena perbuatan melawan hukumnya terputih. Bukan. Tapi karena praktik tidak kompeten. Itulah yang diputuskan. Sehingga kita mulai melihat apa ya kayak gini akan kemudian digunakan untuk hukum. Dan amar putusan ini juga melihat bahwa ada yang tertulis di dalam amar putusan itu sendiri sebagai peringatan, sebagai precaution atau wawanti bahwa pelanggaran ini tadi bukan diadikan sebagai kulpa ataupun offset ataupun baik widerechtelek ataupun on rehmat terkedat tentunya. Dan kalau ada katakan perbuatan-perbuatan yang muncul di situ, itu tidak serta-merta kemudian diangkat menjadi salah satu alat bukti untuk perbuatan melawan hukum seperti yang ada di dalam pasal 184 buka tentang alat-alat bukti. Nah, untuk itu tentunya kita akan bertanya-tanya, apa sih MKDKI? Disiplin itu apa? Apa kaitannya dengan kasus yang saat ini dibahas? Lalu dari mana datangnya MKDKI itu tadi? Masjid Kehormatan Disiplin Kedokter Indonesia. Nah, jadi undang-undang prata kedokteran. Jadi negara mengatakan bahwa untuk menambahkan disiplin dokter, ingat, disiplin profesi, bukannya disiplin datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, bukan itu. Maka dibentuk MKDKI dan bertugas untuk menerima pengaduan pelanggaran disiplin. Jadi yang diterima MKDKI bukannya penyelesaian sengketa, bukan mencari masalah keadilan, tetapi untuk masalah pelanggaran disiplin. Untuk itu, mari kita lihat di dalam slide selanjutnya perbedaan antara norma profesi dan norma hukum. Baik. Jadi, spirit khusus di dalam MKDKI ini adalah bukannya menghukum dokter, tapi memproteksi pasien. Nanti akan kita lihat. Bukan hukum itu, bukan katakan memberikan sanksi atau memberikan penderitaan tambahan pada dokter. Tetapi justru perlindungan pada pasien. Nah, untuk itu, kita kembali praktis pertanyaannya pada nawaitunya tadi, yaitu spiritnya tadi, yaitu bawasannya. Nah, untuk itu, kita kembali pertanyaan praktis tentang penerapan norma disiplin dengan suatu analogi yang kita sebut sebagai the theory of bad apple. Jadi begini, kalau ibu-ibu berbelanja buah apel untuk keluarga tersisa di rumah, tentu pasti akan milih buah apel yang terbaik. Dipilih-pilih. Walaupun semua apel itu tadi sudah dikatakan ada quality assurance-nya, tetap juga milihkan. Nah, itu yang namanya dikredensial. Hanya apel yang kredibel saja yang dibawa pulang ke rumah. Nah, kemudian sampai di rumah di mana? Dimasukkan ke kulkas supaya tetap segar. Itulah filosofi dari bahwa seorang dokter harus senantiasa mempertahankan ilmunya. Karena ilmunya itu dalam lima tahun akan obsolete. Kalau dia menerapkan ilmu yang lima tahun lalu, pasien tidak terjamin keselamatannya. Kemudian ketika disajikan, ternyata ada ulatnya apakah juga langsung diberikan kepada keluarga. Tentunya apelnya disingkirkan, dikeluarkan dari keranjang. Nah, dari analogi ini kita mengetahui bahwasannya tindakan menyingkirkan buah apel dari keranjang tadi. Bukan karena kita benci apel itu sendiri, tapi melindungi dari keluarga kita dari apel yang busuk. Kita menyingkirkan dokter, mencabut STR-nya dokter itu tadi dari keranjang konsil kedokteran. Itu untuk menghindarkan pasien dari dokter yang katakan tidak profesional tadi. Nah, inilah yang nanti akan dikatakan sebagai dokter yang mau praktek. Jadi kembali lagi. Kita seling melihat anggapan peliru tentang tujuan disemin profesi kedokteran. Banyak orang dan juga lawyer itu mengajukan ke MKDKI dalam rangka untuk melihat bagaimana si MKDKI melakukan pembuktian. Setelah itu hasil pembuktian ini tinggal dipakai dalam acara perdata maupun pidananya dan seterusnya. Nah, banyak yang mengatakan ini kok tidak berasaskan kepada keadilan. Memang tujuan disiplin profesi tidak menciptakan keadilan. Kalau mau cari keadilan, ya di pengadilan. Bukan di sini tempatnya. Bukan mencari kompensasi. Bukan untuk menghukum dokter. Sekarang mari kita pertajam pemahaman kita tentang perbedaan antara normal disiplin dan hukum. Sumber inspirasi dari normal disiplin yang di tengah ini itu adalah norma etika profesi. Yang kemudian berkembang menjadi normal disiplin. Sehingga sering dan sangat wajar orang mencampurkan antara disiplin dan etika itu jadi satu. Dan ini kita lihat nanti dalam Permenkes No. 755 Tahun 2011 tentang Komite Medis. Norma etika dan disiplin profesi itu diampu oleh satu subkomite yang sama yaitu subkomite etika dan disiplin profesi yang memberikan laporan kepada Direktur Rumah Sakit bahwasannya yang bersangkutan melanggar etika dan disiplin. Baik, kita akan bedakan sekarang antara disiplin dan hukum. Begini, apabila kita mempunyai seorang anak atau adik berusia 10 tahun, dia itu bandel sekali, jam 10 malam masih main di perang-perangan di luar, main lempar-lempar batu, kemudian kena geteng tetangga pecah, kemudian tetangga itu komplain kepada kita apakah karena terluka atau ada kerugian dan dia itu komplain. Minta ganti Rp750.000 misalnya, maka itu adalah masalah hukum. Lalu dengan demikian, apa kita akan mengatakan, nah lain kali setelah melempar dengan tepat, itu cepat lari, jangan sampai ketanggap. Apa begitu? Tentunya anak itu akan kita sidangkan di rumah. Yang menyidangkan siapa? Ya keluarganya, ya profesinya sendiri. Ketika terbukti nakal, dia itu disetrat. Kamu dua hari nggak boleh main keluar. Uang jajan dikurangin. STR dicabut dua bulan. Itulah analoginya. Jadi beda. Dan dalam norma disiplin, itu suksesnya pun beda. Misalnya, keluarga kita dalam jam 9, cuci kaki tidur. Ketika ada anak kita masih main-main di luar itu menganggar disiplin, nggak cuci kaki tidur, apakah berarti kemudian petugas dari Polrestabes Surabaya itu bisa menangkap? Ini kan normanya beda. Itulah perbedaan antara norma etika dan norma hukum. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana kita membedakannya ketika kita menerapkan pada satu kasus? Jadi ketika ada norma hukum dan norma disiplin itu berjalan berbarengan, misalnya, maka dimulai dari pengaduan apakah ini kepada MKDKI ataupun kepada kepolisian ataupun katakan proses perdata di melalui, diinvestigasi. Nah, sidang majelis disiplin itu melakukan sidang-sidang disiplinnya sendiri. Jadi di mana orang tua dan keluarga tadi kemudian menanyai si anak nakal itu tadi, sedangkan untuk masalah hukumnya silahkan diselesaikan melalui jalur yang berbeda. Dua hal yang betul-betul tidak sama. Baik. Masih ada satu pertanyaan lagi. Lalu apa sih sebenarnya itu substansi norma disiplin itu tadi? Atau anlakunya dengan norma hukumnya adalah apa hukum materialnya dari norma disiplin itu tadi? Jadi substansi norma disiplin itu bersumber dari filosofi profesionalisme yaitu perilaku dan kompetensi seorang praktisi. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang praktisi medis, karena hal ini harusnya di semua praktisi, mau akuntan, mau hukum juga harusnya diperlakukan hal yang serupa. Pelanggaran atas kedua substansi inti tadi, salah satu substansi inti tadi, itu bisa diambil tindakan disiplin agar si masyarakat itu terlindung dari praktik yang buruk yang dilakukan oleh praktisi itu tadi. Ini yang disebut sebagai praktik yang buruk atau malpraktik. Malpraktik bisa hanya dokter saja, lawyer juga, fakultan juga. Jadi malpraktik itu bukan terminologi hukum, tetapi terminologi norma disiplin sebenarnya. Banyak orang mengatakan dia terbukti melakukan malpraktik sehingga dia dihukum sekian. Nah, itu adalah satu kegeliruan. Nampak jelas bahwa tujuan norma disiplin itu sangat berbeda dengan norma hukum sehingga tidak dapat jadikan dasar untuk mengambil keputusan bagi kasus-kasus dalam norma hukum. Lalu bagaimana kita mengangkat di dalam hukum positif kita? Dalam tataran nasional kita, kita mengangkat itu di dalam undang-undang praktik kedokteran. Yang intinya adalah melarang semua orang untuk praktik dokter, kecuali yang sudah punya kompetensi dan kelakuannya baik. Maka mereka itu ditapis oleh konsil kedokteran untuk kemudian diberikan STR. Jadi lulusan fakultas kedokteran tidak serta-merta boleh praktik. Sama saja dengan undang-undang lalu lintas, semua dilarang mengemudikan mobil kecuali yang punya SIM. Apakah lulusan sekolah nyetir mobil bisa langsung mengendarikan mobil? Tentunya tidak. Itu berbeda. Siapa yang mengendalikan itu? Itulah konsil kedokteran. Itu yang dikatakan ditapis di kredensial. Dan kemudian, seperti kita ketahui, sampai sekarang ada ribuan lulusan fakultas kedokteran tidak lulus uji kompetensi, sehingga tidak kita berikan STR. Kalau diberikan juga kenapa? Siapa yang mau tanggung jawab? Saya pada waktu itu menandatangani sekitar 500 STR per hari. Saya ketar-ketir. Kalau gara-gara saya tanda tangan, kemudian keluarganya jadi tahlilan gara-gara dokter ini saya tanda tangan STR-nya. Itu siapa yang dosa? Nah, itulah maka negara peduli terhadap hal semacam ini. Nah, kemudian kalau sudah dikasih STR, ternyata ada kelakuannya yang tidak benar, atau kompetensi yang tidak benar, kita keluarkan dulu, melalui disidimitribunat atau MKDKI ini tadi, untuk keluar dulu. Anda jangan praktek dulu, Anda diperbaiki dulu, setelah baik, kemudian dikembalikan lagi. Sehingga masyarakat Indonesia hanya mendapat dokter yang baik saja. Dapat apel-apel yang baik. Karena apel busuknya itu sudah tidak benar. Dan penerapan ini tadi terjadi secara universal di semua negara beradab, di Inggris, di Amerika, Australia, dan Kanada, untuk menindungi masyarakat yang tidak kompeten. Nah, mari kita lihat kembali pada kasus ini tadi. Kita lihat bagaimana analisis medico-legal itu akan secara tajam, itu akan mengupas suatu kasus. Kita kenal dulu misalnya. Katarak kongenital atau kongenital katarak itu tadi, itu apa sih? Kita harus mendalami analisis awal ini dengan meletakkan kasus posisi dengan akurat. Katarak kongenital itu adalah suatu kondisi di mana mata bayi dari lahir sudah abnormal, yang apabila tidak dilakukan tindakan, maka 90-100 persen akan mengalami kebutaan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, apabila pada bayi ini itu kemudian didiamkan saja, maka retinanya tidak pernah dirangsang oleh cahaya. Kenapa dia kok buta? Karena dia tidak pernah mengenal otaknya tadi, cahaya itu apa sih? Tidak pernah tahu. Sehingga dia akan buta, walaupun lensanya pada waktu besar itu diganti. Nah, baik. Analisis medico-legal adalah instrumen untuk menegakkan hubungan kausal untuk pembuktian adanya on rech, mata gedak, maupun observe dan krupa. Dan kita lihat dari keadaan awal tadi, yaitu bahwa tidak diapa-apakan pun, dia akan mengalami cedera. Beda dengan 359-360 KUHP. Misalnya, seseorang pengemudi itu dikenai pidana karena menabrak seorang penumpang, yang ada di pinggir jalan. Seorang berjalan kaki. Si berjalan kaki tadinya, ditabrak kemudian yang bersangkutan cedera. Ada hubungan, kita lihat hubungan kausal. Tapi kalau ini tidak diapa-apakan pun, sudah akan cedera. Nah, kongitel katarak tadi, antara lain dapat menyebabkan karena virus pada waktu masa kehamilan. Bukan karena tindakan siapa-siapa. Untuk itulah, maka kita melihat bagaimana analisis medikulasi bekerja. Dalam slide ini, kita lihat bahwasannya keadaan awal pasien itu sudah tidak normal. Lalu dilakukan tindakan medis, lalu ada kecederaan. Apakah kecederaan ini karena tindakannya? Atau apa? Bisa ya, bisa tidak. Jadi, pada kasus ini, mata anak tersebut bukan mata normal yang terkena penyakit, lalu diobatin. Kemudian akhirnya cedera yang tidak ada hubungan dengan penyakit awal, itu ada hubungan dengan penyakit awal. Yang artinya adalah, kalau tidak dilakukan tindakan, maka akan tetap buta. Nah, pada kasus ini dilakukan tindakan medis, terjadi risiko akibat tindakan medis. Ada inform konsennya tentunya. Namun demikian sekali lagi, dari sisi hukum, makanya dari sisi hukum pidana, itu kepolisian dari Kalimantan Timur tidak bisa melihat adanya masalah kulpa atau apapun di sini. Apalagi dari segi kausalitas. Bagaimana mensreanya dan aktus reusnya tidak terpenuhi dari sisi pidana. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, kita juga akan melihat bahwa kenapa MKDK itu mengambil putusan salah? Karena kita melihat dari sisi yang berbeda lagi, bukan hukum. Dari sisi hukum bisa saja tidak salah, tapi kalau dari sisi disiplin, itu ada hal-hal. Masalah kompetensi. Itu diteliti habis. Dokter tidak bisa mengelak dari situ. Itu kita cabut. Bukan karena dia itu melanggar hukumnya, tapi karena disiplinnya. Nah, baik. Kemudian, akhir dari pembicaraan saya adalah bagaimana norma etik dan hukum itu kita terapkan pada tataran rumah sakit. Landasan formalnya adalah penerapan norma etika dan disiplin profesi untuk meneliti pasien rumah sakit, sumbernya adalah undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan diaplikasikan melalui Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang Komite Medik. Apa sih Komite Medik? Kita nyom ke beberapa pasal penting. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menetapkan tata kelola klinis atau clinical governance agar staff medis terjaga profesionalismenya melalui mekanite kredensial profesi dan pembelian etika dan disiplin profesi. Jadi Bapak Ibu sekalian, clinical governance itu adalah supaya komunitas dokter di sebuah rumah sakit kelakuannya itu terjaga, tetap beradab. Tidak neko-neko. Itu tujuannya. Lalu bagaimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya itu adalah Komite Medik. Itu kemudian dibagi dalam sub-subkomite. ada sub-komite etika dan mutu profesi segala macam. Kemudian dalam laksanakannya itu adalah dia memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit. Jadi bukannya Komite Medik itu langsung mengeksekusi, tapi yang mengeksekusi itu adalah Direktur Rumah Sakit. Berdasarkan etika dan disiplin profesi itu tadi. Ini tadi. Jadi bertanya kepada Direktur. Inilah mekanisme yang ada di dalam rumah sakit. Kalau kita lihat gambarannya sedemikian ini tadi, yaitu inilah adalah katakan rumah sakit. Maka Komite Medik itu ada di tengahnya sini, ini mirip-mirip dari konsil kedokterannya rumah sakit. Kalau rumah sakit negara, ini konsil kedokterannya. Tidak semua dokter boleh melakukan tindakan medis, kecuali yang diberikan clinical appointment atau surat penugasan klinis oleh Direktur Medis melalui rekomendasi Komite Medis. Kalau ada yang katakan tidak proper, yaitu dokternya itu tadi tidak kompeten atau perilakunya melanggar keprofesion, itu kemudian disidangkan, kemudian Komite Medis lapor pada Direktur dicabut. Yang bersambutan itu dikeluarkan dari keprofesion di situ, di rumah sakit tadi. Bukan diberintikan sebagai dokter atau pegawai, tapi dia tidak boleh praktek dulu. STR rumah sakitnya tadi, yaitu klinikal appointment atau surat kemenangan klinisnya, atau kemenangan klinisnya itu akan dicabut. Nah, inilah dikerjakan oleh subkomite klinisial, subkomite medis profesi, dan subkomite etik dan subkomite profesi, dan semua itu diatur di dalam medical staff by law atau undang-undang praktik kedokterannya rumah sakit. Itulah yang namanya clinical governance. Jadi dengan demikian, perilaku dokter di sini itu akan baik, sehingga tujuannya apa? Proteksi pasien. Jadi sangat tidak masuk akal, Bapak-Ibu sekalian, apabila hasil putusan norma disiplin itu di copy paste untuk kasus hukum. Di situ. Dan untuk menutup aparan ini, perkenankan saya menyampaikan tiga take home message seperti berikut. Yang pertama, kita pegang filosofi profesionalisme versus keadilan. Dua filosofi yang berbeda. Untuk profesionalisme ditegakkan dengan norma disiplin. Untuk keadilan, norma hukum. Makanya justice and law. Hukum dan keadilan. Gandengannya begitu. Kalau disiplin profesi, gandengannya itu adalah profesionalisme. Jadi tidak dicampur adil. Kedua, analisis medico legal itu membuat suatu kasus medico clear and precise. Di dalam chatting tadi saya melihat adanya keluhan. Kok susah dibuktikan ya kalau masalah malpraktek ini tadi. Ya jelas. Itu ada teknik-teknik sendiri. Di dalam analisis medico legal ada teknik fusi, laser, dan seterusnya. Yang akan memperlihatkan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan dokter dan juga akibat yang timbul. Adakah tidak. Sehingga disitu akan terbukti apakah ini ada kulpanya atau juga on rehmat terkedatnya dan terusnya. Tapi kita tidak punya waktu untuk melakukan hal itu disini. Jadi itulah kuncinya sebenarnya itu adalah dianalisis medico legal. Yang terakhir adalah ini semua dipersembahkan untuk memproteksi pasien melalui yang namanya adalah tata kelola klinis yang baik atau good clinical governance diselenggarakan oleh rumah akunit ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian. Sekedar pemahaman etika dan seluruh profesi untuk memuat sisi diskusi panel hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Ini luar biasa sekali. Saya sampai tidak memperhatikan waktunya. Karena dari awal Prof Irkutanto membahas masalah kasus itu. Dikupas tentas mengenai MKDKI-nya, klausulah-klausulah dalam MKDI-nya, eksisensi MKDI-nya juga dibahas. Kemudian mulai masuk pada paparan materinya yaitu membahas mengenai otoritas rumah sakit yang kemudian dikembangkan melalui pembahasan mengenai permain kas 755 tentang komitemen edik dan eksisensi komitemen edik di rumah sakit. Terima kasih sekali lagi Prof. Kita ketemu nanti di diskusi panel. Saat ini kita masuk pada narasumber yang terakhir. yaitu narasumber yang kalau menurut saya cukup terkenal di rumah sakit dan juga di media sosial ya. Tapi bukan terkenal yang negatif, terkenal lakas prestasi-prestasinya beliau. Beliau dokter Dewa, saya sapa dulu dokter Dewa. Selamat siang dok. Selamat siang dokter Fani. Selamat siang dokter Dewa. Harus formal. Harus formal ya. Meskipun saya dan dokter Dewa ini udah teman baik lama, jadi dalam forum ini harus formal. Dokter Dewa, saya mohon izin untuk membacakan CV-nya dokter Dewa terlebih dahulu. CV-nya dokter Dewa, pendidikan dokter ditempuh tahun 2010 di Universitas Erlangga, Surabaya. Sarjana hukum, beliau di Universitas Erlangga, Surabaya tahun 2011. Magister Hukum Kesehatan tahun 2015, beliau di Universitas Sang Tuah, Surabaya. Magister Administrasi Rumah Sakit tahun 2011, beliau di Universitas Erlangga, Surabaya. Lewat pekerjaan. Pernah bekerja di Rumah Sakit Umum daerah dokter Setomongawi. Pernah bekerja di Rumah Sakit Dharma, Surabaya tahun 2012 sampai 2016. Dan pernah bekerja di Rumah Sakit Royal, Surabaya tahun 2017 sampai sekarang. Kegiatan saat ini, beliau adalah Mediator Nasional Penyelesaian Sengketa Medis. Beliau juga anggota tim ABH Medical Ethics dan Medical Legal tahun 2017 sampai sekarang. Beliau merupakan Kepala Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Royal Surabaya tahun 2018 sampai saat ini. Beliau merupakan Ketua Tim Akreditasi Rumah Sakit Royal Surabaya tahun 2017 sampai sekarang. Dan beliau saat ini merupakan Juru Bicara Tim COVID-19 Rumah Sakit Royal Surabaya tahun 2020 sampai sekarang. Untuk diketahui, dokter Dewa meskipun beliau adalah Juru Bicara Tim COVID-19, tapi pada kesempatan ini tidak bicara mengenai COVID-19. Pada kesempatan ini kami akan minta dokter Dewa pertama untuk membahas kasus yang sama, kasus posisi yang sudah saya jabarkan, baru kemudian masuk pada materi. Bedanya kali ini adalah ketika tadi dari awal sudah bicara mengenai telemedisin, sudah bicara mengenai aspek keperdataan, aspek kepidanaan, MKDKI, pendisipinan profesional, sekarang waktunya kita bicara mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Di sini agar tidak semuanya melulu ke, bermuara ke pengadilan. Dikit-dikit pengadilan, dikit-dikit hukum. Ini peran penting mediasi, dan agar mediasi itu tidak gagal bagaimana caranya, mohon untuk disampaikan juga dokter Dewa dengan waktu yang tidak lama. Untuk waktu yang sudah lempat, dokter Dewa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, perhadirin. Selamat siang Prof. Herkutanto, selamat siang Prof. Yudha sebagai guru saya, dan rekan-rekan pembicaraan yang lain yang saya hormati. Ya, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya membahas memang di luar yang tadi sudah disampaikan ya, sama oleh Pak Moderator, terkait dengan yang area-area litigasi. Nah, sekarang kita bicara di area-area yang istilahnya, yang masih dalam kekeluargaan, damai-damai, win-win solution, dan seterusnya. Baik, saya izinkan saya share dulu. Saya izinkan saya share. Maaf, tapi kelupaan. Ya, mungkin saya terlihat ya. Baik. Jadi alternatif penelitian sengketa medis, saya dalam hal ini saya arahkan ke kasus yang terjadi antara Nyonya R.Y. melawan Dr. Z, SPM, spesialis mata. Nah, ini rumusan kasusnya. Anaknya Ibu R.Y. usia 8 bulan dilakukan tindakan operasi mata, kiri dan kanan. Kemudian dalam perkembangannya kondisi mata tidak membaik dan anak tidak bisa melihat sama sekali. Ibu pasien menduka adanya malpraktek dan menuntutkan tirugi material dan imaterial dengan total biaya sebesar 11,6 miliar. Nah, mungkin saya mengawali dari konfliknya dulu. Jadi secara pengertian secara umum, konflik itu manusia adalah sebagai makhluk yang monodualisme, yaitu antara makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, fenomena ini mengubah peradaban manusia pada penghargaan diri atau pengakuan diri. Nah, disitulah awal dari timbulnya konflik, kemudian dari konflik menjadi suatu sengketa. Ini sedikit saja, konflik itu ada yang sebagai persepsi. Artinya apa? Artinya semua konflik itu masih tersimpan dalam benak individu. Begitu pula dengan konflik sebagai perasaan. Masih diwujudkan dalam rasa takut, tapi dia belum mengaktualisasi. Inilah yang kita sebut dengan konflik laten. Dalam perkembangannya, konflik tadi bisa berkembang lagi menjadi konflik sebagai tindakan. Di konflik sebagai tindakan, dia mulai menunjukkan, digambarkan dalam bentuk amarah dan protes. Inilah yang kita sebut dengan konflik manifest. Jadi dia semula marah-marah. Nah, tapi dalam perkembangannya, konflik laten pun juga bisa, laten pun lama-lama akan berubah menjadi konflik manifest. Nah, dalam kasus, kita akan melihat, ini kalau permula awal, dari awal kasus kita lihat urutan-urutan dan urut-urutannya ya, dari konflik persepsi sebagai perasaan dan seterusnya. Ini dimulai pada saat ibu pasien periksaan anaknya, dikatakan anaknya perlu operasi, ibunya ini pengguna jaminan biaya dari pemerintah, jam ke-semas karena waktu itu sudah mampu, minta dilakukan rujukan, namun karena adanya birokrasi, mewajibkan rumah sakit untuk melakukan rujukan secara berjenjang, dan operasi dilakukan beberapa kali, namun hasil belum maksimal. Ini persepsi ibu ya, ini konflik, ini yang maksud saya, konflik yang timbul dari yang terjadi pada si ibu. Nah, kemudian pada akhirnya pasien dirujuk, dan di dokter tempat terujukan dikatakan bahwa tidak seharusnya dilakukan rumah sakit tersebut, oleh karena kurangnya alat. Nah, saat inilah ibu sudah mulai marah, minta pertanggung jawaban. Nah, di situ tergambar, konfliknya mulai dari ibu itu diam saja, ibu itu mulai merasa sedih, sampai ibu itu melakukan suatu tindakan dan marah-marah, yang kemudian pada akhirnya mengadukan kepada MKDKI. Nah, ini urutan konflik yang terjadi pada kasus yang kita bahas hari ini. Nah, disputing proses dalam hal ini, sebentar tertutup ini saya, Nah, perkembangan konflik menjadi sengketa, menjadi sengketa, sebentar, disput atau kita sebut dengan disputing proses, itu kita lihat dari awalnya, dari tahap konflik, jadi di mana kondisi seorang atau kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil, kemudian berkembang menjadi tahap konflik, konflik, kemudian pihak-pihak yang merasa haknya itu dilanggar, mulai memilih jalan untuk berkonfrontasi. Nah, pada tahap ini, para pihak sudah menyadari bahwa sudah ada perselisihan di antara keduanya, dan kemudian munculah tahap sengketa, di mana tahap ini terjadi perubahan kondisi dari mulai perselisihan, pendapat secara internal, kemudian menjadi hal yang masuk dalam ruang publik. Bagaimana perubahan konflik yang terjadi pada kasus ini? Ya, kita lihat mulai dari komplain, komplain tadi kan Ibu sudah mengatakan, saya ingin, Ibu, dalam kasus yang saya baca, Ibu itu sebenarnya tidak dirujuk. Tapi karena adanya keterbatasan dalam hal ini birokrasi, maka tidak jadi dirujuk. Sehingga dari komplain si Ibu, merasa adanya ketidakmampuan dokter dan pasien dalam penanganan pasiennya. Kemudian berkembang menjadi konflik. Nah, konflik ini disebabkan oleh dugaan Ibu bahwa standarnya tidak standar di pelayanan medis di tempat tersebut, ditambah dengan sejawat yang juga mengatakan yang hal-hal sama. Ya, kalau kami mengistilahkan itu celotihan maut ya. Jadi antar sejawat, ini pengakuan dari Ibu, jadi kita asumsikan dari pengakuan Ibu. Nah, kemudian disitulah pasien dianggap mengalami komplikasi, sehingga pada akhirnya menimbulkan kebutaan. Jadi antara, dari disputing proses yang ini, kemudian kita terapkan kepada kasus, maka kurang lebihnya adalah seperti inilah yang terjadi. Dari komplik, konflik, dan timbul sengketa. Sengketanya timbul kapan? Ketika si Ibu sudah merasa adanya kerugian, adanya damage yang terjadi pada anaknya, yaitu berupa kecacatan pada matanya, yaitu buta, dan menuntut ganti rugi. Nah, disitulah mulai timbul sengketa. Bagaimana kalau versi dokter dan timnya? Dari dokter sendiri sudah mengatakan, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Erpul, bahwa ternyata ini konggungnya tinta. Artinya itu adalah suatu bawaan. Maka dokter tadi mengatakan, sudah buta sejak kali itu, sudah bertambah di datang. Memang ada hal-hal yang perlu dibuktikan dalam hal ini, dan saya rasa sudah melewati proses di kepolisian, itu pasti akan dicatangkan, apa bukti bahwa pasien itu buta, apa pasiennya telah paham, atau mungkin masih denial pasien ini. Nah, disinilah yang penting sekali, karena dalam tahap ini, itu mulai muncul konflik. Fase-fase denial itu sebenarnya dari ibu sudah mulai konflik, baik itu konflik persepsi maupun perasaan. Nah, inilah yang sebenarnya sudah harus dinotis oleh sejawat, ketika ada hal-hal yang tidak diterima oleh ibu, atau direjek, atau masih denial, ini yang harus mulai diperhatikan oleh sejawat-sejawat, ketika menangani kasus-kasus yang potensial untuk terjadi dispute. Nah, kemudian apakah tadi sudah dijelaskan, bahwa operasi tadi bertujuan untuk mengupayakan untuk bisa melihat kembali, karena ini adalah, tadi sudah disinggung juga, ini adalah masalah inspanning, masalah upaya. Nah, apakah pasien tahu, atau jangan-jangan yang diharapkan oleh pasien adalah resultatnya, begitu dioperasi, pasiennya matanya langsung bisa melihat lagi. Nah, ini yang saya pikir adalah pintu masuk dari sebuah konflik. Tapi sepanjang itu ibu-ibunya mungkin masih diam, karena masih dalam konflik yang laten ya. Dia masih sebagai persepsi dan perasaan. Dia belum mengaktualisasikan konflik tersebut. Nah, kemudian dokter juga berpendapat, dalam saya baca itu ya, dalam eksepsinya, saya baca bahwa peraturan dia mengharuskan pasien terdiruncuk secara berjenjang. Memang pada saat itu jam kesempat, itu memang secara berjenjang. Itu kita semua mungkin sudah paham ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah birokrasi tadi, ataukah peraturan tadi, itu menjadi halangan bagi dokter untuk merujuk. Ini kan kondisi pasien masih berumur 8 bulan. Nah, apakah hanya beralasan oleh karena aturan, sehingga pasien tadi tidak dirujuk. Nah, ini juga harus tersampaikan. Atau apakah dokter sudah melakukan upaya-upaya. Karena seperti yang kita tahu dalam kasus, ada salah satu asumsi atau statement dari si ibu, bahwa dikatakan sudah di sini saja, di sini mampu kok, enggak usah jauh-jauh dan seterusnya. Nah, itulah mulai dari, tadi saya tunjukkan dari sisi ibu dan dari sisi dokter, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa baik dari sisi ibu dan dokter, sudah mulai menyadari adanya perselisian di antara keduanya. Nah, ini sebagai pintu masuk, awalnya terjadi sengketa. Nah, ini kita coba kaitkan dengan isu, kita kalau dalam mediasi kita coba kaitkan dengan mendefinisikan suatu isu, kita bantu dengan alat namanya seketika kepuasan. Jadi, berdasarkan prosedur, psikologis, dan dari substantifnya. Psikologisnya seperti apa ya? Di sini kita bisa melihat dalam kasus adalah kecewaan dari ibu telah kait dengan mata anaknya yang tidak dapat melihat lagi. Kemudian untuk prosedural, kita juga bisa melihat adanya prosedur untuk melakukan rujukan berjenjang. Dan substantifnya ada keinginan kan dirugi, dan sebelum itu ada keinginan untuk anak itu dapat dirujuk ke dokter yang lebih tepat. Nah, ketika gunanya mendefinisikan isu adalah supaya kita bisa menentukan apa sih yang akan kita lanjutkan, apa lakukan selanjutnya. Dalam mediasi, praktek yang kita lakukan sehari-hari, kita memang ada dua hal yang kita fokuskan, yaitu antara interest-based versus dengan positional-based. Ini yang kita hanya sekedar pengantar saja, di mana pada interest-based itu antara tujuan saya dan tujuan Anda diibarkan sumbu X dan sumbu Y. Di sini tujuan saya itu sekian, kalau tujuan saya tercapai berarti saya menang, kalau tujuan saya tidak tercapai berarti saya kalah. Nah, begitu pula dengan tujuan Anda atau tujuan dari pihak lawan. Pun ada, kalau dia sesuai dia menang, kalau tidak sesuai dia berarti kalah. Nah, kalau tidak sepakat, berarti kalah sama kalah, artinya tidak selesai. Kalau kita melihat dari sudut pandang interest-based, maka interest-based ini ujung-ujungnya adalah di titik tengah, yaitu kompromi. Nanti saya lebih jelaskan dalam kasus concrete-nya ya. Nah, begitu pula dengan positional base. Positional base itu sedikit berbeda, tujuan saya dan tujuan Anda, di tengah-tengahnya ada pemecahan masalah bersama. Jadi, para pihak ini bersama-sama menyelesaikan persoalan berdasarkan kebutuhan. Nah, seperti ini kurang lebih ilustrasinya. Jadi, kita tidak lagi melihat tujuan saya itu apa, tapi melihat masalahnya itu apa. Kemudian para pihak bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan itu nanti yang akan kita sebut, yang biasa sekali kita dengar, mungkin teman-teman mediator juga selalu saja mendengar win-win solution atau menang sama menang. Nah, itu. Dengan dasar itu, maka harus ada elemen dasar yang pertama adalah orang. Ini teknis ya, teknis langkah-langkah. Pisahkan antara orang dan masalah. Pusatkan pikiran pada masalah, bukan pada mitra runding. Kemudian pada kepentingan, kita titik beratkan pada kepentingan atau kebutuhan, dan bukan pada posisi. Ini kalau interest-based. Jadi, kita lihat kan kalau positional-based, itu kita pada posisi. Nanti saya tunjukkan dalam kasusnya. Dan yang terakhir, ada yang berikutnya adalah pilihan. Jangan mengacu pada satu pilihan, perbanyak pilihan-pilihan. Ini nanti seni-seninya dari teman-teman yang moderat. Dan yang terakhir adalah kriteria. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan. Interest-based versus positional-based pada kasus nyonya R.Y. melawan dokter S. Tadi sama ya, kita lihat. Di sini kita lihat, tujuan nyonya R.Y. adalah anak di dalam posisinya nyonya R.Y. ketika kita melihat dari sisi positional-based, maka anak itu menjadi korban. Ini maaf, saya agak sedikit salah itu. Itu positional-based maksudnya ya. Anak menjadi korban. Biaya terbatas untuk pengobatan, dia membutuhkan biaya dan total ganti rugi untuk biaya mencapai 11,6 M. Ini adalah posisi yang diminta oleh nyonya R.Y. Sedangkan dari dokter, itu mengatakan, semua itu sudah, anak itu sudah sakit dari awal, sudah buta sejak awal, kongenital. Dan kami nggak bisa ngerujuk, karena ada sistem rujukan. Tapi kami sudah kompeten kok. Dan anak itu bukan karena kami yang seperti itu, tapi karena compliance dari anak dan orang tuanya itu tidak tepat. Sehingga timbul komplikasi dan seterusnya. Nah, ya pada intinya kami tidak mau membayar sesuai dengan tuntutan, yaitu 11,6 Milyar. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa kalau kita pada positional-based, maka tuntutan ibu dan pembelaan dokter inilah yang akan menjadi tawar-menawar. Gimana kalau nggak selesai, ya kalah. Artinya tidak berhasil proses mediasinya. Artinya kompromi tidak tercapai, maka kalah. Dan dalam kasus ini kita bisa melihat kalau kita bisa petakan, kemungkinannya terjadinya kegagalan. Tadi seperti pertanyaan Pak Moderator, kenapa terjadi kegagalan dan masuk ke ranah litigasi? Ya, mungkin waktu proses mediasi, caranya pada lebih ke arah positional-based. Nah, coba kita lihat ketika kita menggunakan interest-based. Nah, di sini interest-based seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa interest-based itu memacahkan masalah bersama tanpa melihat pihak para pihak. Nah, apa yang kita lihat dari sini? Ada masalah apa yang kita lihat? Kita melihat adalah adanya masalah anak mengalami kebutaan. Jadi kita nggak melihat anak itu buta sejak lahir atau buta itu kita nggak melihat. Artinya tidak melihat ini kata dokter atau ini kata ibunya. Kita nggak usah melihat itu. Jadi ada anak yang mengalami kebutaan. Kemudian tidak adanya biaya untuk pengobotan lebih lanjut. Kemudian ada masalah keterbatasan sarana dan perasana. Kemudian ada masalah ketidak tersediaan dokter. Dalam hal ini mungkin sejawat mata punya kekhususan ya. Dokter spesialis mata itu apakah, nanti mungkin mohon masukkan juga, apakah spesialis anak itu berarti boleh, spesialis mata itu boleh mengerjakan semua, segala usia, baik itu dewasa maupun anak, atau ada subspesialisnya lagi nanti mohon penjerahan. Nah, tapi itu menjadi masalah di tempat ini, pada kasus ini. Kemudian dapatkah dimintakan bantuan untuk pada RS, jadi tidak perlu sakl-sakl terhadap ininya, terhadap birokrasinya. Boleh nggak sih langsung lompat kalau pada spesialis seperti ini. Kemudian follow up, dan terakhir adalah evaluasi pasien secara pekal. Nah, ini sebenarnya adalah masalah-masalah yang tanpa melihat siapa pihak yang ada dalam, yang menjadi permasalahan ini. Seperti yang kita lihat. Nah, ini kalau kita pakai ini berarti fokus kita bukan pada posisi lagi, tapi lebih kepada kepentingan. Nah, di sini kalau kita berhasil, maka ada solusi yaitu pemecahan masalah bersama. Nah, ini mediator harus melihat dari sisi interest-based ini. Karena dia akan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan. Nah, inilah yang kita sebut dengan win-win solution. Pertanyaan berikutnya, setelah kita temukan masalah, kan kita melanjutkan dengan solusinya. Solusinya ini kan kita harus bagi-bagi. Nah, itulah yang kita sebut dengan BATNA. Yaitu diperlukan suatu, BATNA adalah secara singkatan Best Alternative to a Negocated Agreement, di mana dalam melakukan negosiasi diperlukan suatu standar. Standar yang dapat melindungi dari pihak yang menerima kondisi yang sangat tidak favorable dan dalam menolak kondisi yang tidak sesuai dengan kepentingan. Nah, ini sebut BATNA. Artinya Best Alternative to a Negocated Agreement. Nah, kalau perumusannya dalam kasus ini saya terapkan di BATNA, maka pertama kali sebagai mediator, kita menganalisis posisi dulu. Tadi disebutkan oleh Prof. R. Gutanto adalah analisis meditial legal. Ini memang yang kami biasa lakukan. Jadi kami menganalisis posisi kasus dulu. Kita melihat faktor kontribusi. Ada faktor kontribusi dokter, ada faktor kontribusi rumah sakit, ada faktor kontribusi dinas kesehatan. Ya, sesuai dengan kasus ya. Saya lihat dari para pihak yang berperkara. Dan yang terakhir adalah faktor kontribusi pasien. Termasuk misalnya kepatuan ibu dalam mengontrol luka pasca operasi. Kepatuan ibu untuk kontrol. Karena dalam salah satu kasus yang saya, dalam salah satu pertimbangan hakim yang saya lihat adalah adanya ketidakpatuan kontrol. Kemudian faktor dokter juga ada. Jam terbang dokter itu masih kurang lebih 6 orang pasien berdasarkan keterangan saksi. Kemudian ada kesempatan untuk merujuk, tapi terbentur pada birokrasi. Pertanyaannya apakah mekanisme rujuk itu tidak bisa dikendorkan. Mengingat hal ini kan bukan hal yang emergensi ya. Artinya masih elektif, masih dalam rencana. Jadi banyak faktor kontribusi yang harus kita petakan dulu sebelum menyusun suatu batna itu tadi. Beberapa solusi pun harus kita, beberapa solusi harus seorang mediator itu harus menyampaikan secara bebas. secara brainstorming dengan para pihak. Jadi misalnya gini, misalnya faktor kontribusi dokter, dia harus berkoordinasi dengan sejauh sehubungan atau penyakit. Bisa saja kasih solusi home care untuk perawatan lebih lanjut. Bisa kasih solusi telemedicine. Nanti telemedicine ya, sekarang telemedicine yang lagi populer. Telemedicine secara reguler dengan dokternya sampai kondisi pasien yang membaik. Itu tawaran-tawaran yang harus kita, harus mediator berikan kepada para pihak. Kemudian dari pihak kontribusi RS dan Dinas Kesehatan bisa saja koordinasi rumah sakit mana yang dapat menjadi tempat ujukan. Kemudian bisa juga ke depannya ditata distribusi sebaran dokter supaya untuk follow-up selanjutnya, supaya pasien nggak perlu jauh-jauh. Kemudian dari kontribusi dari pasien sendiri, bagaimana dia menetap sementara di satu wilayah dengan fasilitas yang lengkap. Nah, semua hal yang diusulkan ini kemudian dirumuskan. Dirumuskan dalam batna, yaitu pada ujung-ujungnya nanti akan ada pembiayaan. Nah, ini yang saya praktekkan sehari-hari dalam kaitannya dengan saya sebagai mediator. Maka di sini saya juga melihat tidak semuanya, walaupun saya tidak bilang semua, tapi tidak semuanya bahwa itu adalah bebas biaya. Tentunya ada kompensasi biaya. Kita bisa melihat komponen biaya, misalnya operasi ulang, itu kan ada komponen biaya. Ada transportasi dari daerah mana, Kalimantan ke Jakarta, itu transportasi. Ada penginapan, ada makan minum, dan seterusnya. Siapa yang membiaya ini semua? Kalau kita melihat para pihak, maka kita tantum saja dokter, rumah sakit, dinas kesehatan, dan pasien itu sendiri. Kenapa pasien itu masuk? Karena dia juga berkontribusi. Kenapa koordinasi kesehatan masuk? Karena dia juga punya kontribusi. Di slide sebelumnya saya sudah kasih tahu, inilah gunanya kita memetakan. Supaya kita tahu, siapa sih calon-calon yang ikut urunan. Ini prinsip yang ikut urunan dalam pembiayaan. Nah, contoh, misalnya contohnya seperti ini misalnya. Contohnya pembiayaan oleh dokter 50%, rumah sakit 25%, dinas kesehatan 25%, pasien tidak usah membayar. Nah, inilah yang bisa dikatakan bukan batna, bukan base alternatif. Kenapa? Kan pasiennya punya kontribusi. Nah, ini yang makanya kita penting sekali bagi para mediator untuk melihat faktor kontribusinya. Si pasien ini punya kontribusi berapa? Ya, kira-kira saja dalam prosentase. Sehingga ketika pasien itu punya kontribusi, maka dia pun juga punya biaya, dia pun juga harus diberikan, diberikan, apa namanya, diberikan porsi untuk membiayai, entah itu membiayai di titik yang mana. Nah, simpulannya. Terdewa, bisa dipersingkat? Ya, pas sekali dokter Vani sudah sampai kesimpulan. Jadi, sengketa tadi di awal-awal ada konflik, terutama konflik yang manifest yang sudah ditunjukkan. Interest-based lebih besar berpeluang untuk mencapai win-win solution. Proporsi tanggung jawab menentukan besaran biaya, tentunya pada kasus-kasus yang menentukan biaya, tapi pada akhirnya hubungan dokter-pasien tetap terjaga. Itulah yang kita harapkan dari proses non-retigasi, khususnya di mediasi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu sekian masukkan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Terima kasih, dokter Dewa. Karena materinya memang sangat-sangat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait ya, hukum, pihak hukum, praktisi medis, praktisi hukum, dan rumah sakit. Jadi, tadi saya sengaja membiarkan. Sengaja membiarkan agar materinya tersampaikan dengan baik. Masuk ke sesi berikutnya. Saya terima kasih sekali lagi, dokter Dewa. Masuk ke sesi berikutnya, yaitu diskusi panel para narasumber. Saya ingin Anda diskusi untuk para narasumber. Yang pertama terkait, yang tadi sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat menarik kalau menurut saya ini adalah mengenai MKDKI dan MKEK, dan juga hukum kesehatan. Saya mungkin bertanya dulu kepada Prof. Putanto, kalau MKEK itu, beliau mereka ada di organisasi profesi, kalau MKDKI itu ada di negara, maksudnya di Konsil Kedokteran Indonesia itu, kemudian kalau hukum kesehatan, dia hukum jalan. Kapan suatu rumah sakit itu dapat melalui direkturnya, apakah dapat memberikan sanksi atau peringatan pelanggaran etik atau disiplin? Melalui permenkes tadi, saya baca itu tulisannya disiplin profesi, Prof. Nah, apakah konseptual pendisiplinan berlaku profesional ini ada dua, yaitu etika profesi dan disiplin profesi, atau bagaimana? Saya mohon pencerahannya, Prof. Juga diskusi nanti dengan para narasumber yang lain. Sudah, 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 Prof. Sudah, silakan di... Jawabannya sederhana saja dari apa yang saya baparkan, itu bahwa Direktur Rumah Sakit, itu memang berdasarkan pasal 13 tadi, Permanja 55, memang berkewajiban untuk menegakkan itu tadi, menegakkan etik dan disiplin profesi, berdasarkan rekomendasi Komite Medis. Singkat. Bisa. Berdasarkan rekomendasi Komite Medis, itu Direktur dapat memberikan peringatan kepada staff medisnya. Kemudian, ingin diskusi lebih lanjut, terkait juga dengan Pak Dr. Joko. Halo Pak Dr. Joko. Selamat siang. Bergabung kembali Pak Dr. Joko. Mungkin di-unmute dulu, semuanya di-unmute cuma nih. Sudah, sudah. Saya sudah meng-unmute, saya sudah meng-unmute semuanya. Pak Dr. Joko, selamat siang, bergabung lagi. Masih merah, Pak. Masih unmute itu. Ya. Sudah, Pak. Saya ingin ini, dalam kasus ini, ingin kalau nanti itu dibawa ke ranah malpraktek, dibawa ke ranah malpraktek, tadi kan sudah dijelaskan tuh. Kalau malpraktek ini sendiri, kalau masalah inform konsen sendiri, PMH sendiri. Kalau dibawa kepada malpraktek, pada malpraktek ini harus ada pemenuhan unsur-unsur 4D. Harus ada unsur-unsur pemenuhan doktrin 4D. mohon dijelaskan, Pak Dr. Joko. Pak Dr. Joko. Mungkin ke Prof. Berkutanto ya. Mungkin ke Prof. Berkutanto, mohon dijelaskan mengenai doktrin 4D yang terkait pada malpraktek. Mungkin ini yang lebih kompeten adalah Prof. Yuda. Kayaknya ini adalah pembuktian-pembuktian perdata. Monggo, Prof. Prof. Ida, mohon di... Saya malah nggak ngerti. Kalau 4D itu maksudnya apa? Itu adalah duty, piece of duty, direct causation, dan damage. Jadi yang pertama, untuk membutuhkan bahwa harus adanya suatu liability atau tanggungkan, maka pertama harus dibuktikan ada hubungan antara kedua pihak itu tadi. Jadi adanya suatu kewajiban. Yang kedua, adanya bridge of duty, artinya adalah pengingkaran kewajiban. Yang ketiga, adanya harus ada damage atau ada kerugian yang timbul. Ada kerugian yang terakhir adalah ada direct causation atau hubungan antara... Antara tindakan dengan kerugian. Lanjut. Ya, ini, ini. Paham saya, Prof. Joko. Tapi saya harus mohon maaf dulu ini dalam perspektif sempit saya, Prof. Irku. Begini, karena dibawa ke dimensinya pada dimensi onreh matah dar tadi ya. Sebenarnya kerugian, kerugian itu hilir. Apa? Ganti rugi itu hilir. Seorang yang minta ganti rugi, kata-kata ganti rugi ada dua kata dalam struktur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu DM, diterangkan-menerangkan. Jadi konsep rugi dulu baru diganti. Jadi kan, jangan lupa, sebenarnya saudara moderator harus memfokuskan juga kepada audiens. ketika yang Anda tunjukkan tadi adalah gugatan PMH, buka aja pasal 1365, keyword dari 1365 itu adalah ganti rugi. Jadi recovery damage yang Prof. Irku sampaikan tadi, how to recover-nya. Nah, sekarang perhatikan, kata-kata ganti rugi itu dua kata. Rugi diganti. Oleh karena itu, harus ditentukan dulu konsep kerugian. dan kerugian itu berkurangnya. Harta seseorang, disini dia diugikan itu berkurang dia, yang diakibatkan oleh kesalahan. Jadi dikaitkan dengan selalu ada unsur kesalahan di situ, atau risiko. Oleh karena itu ada dua macam model nanti. secara umum itu liabilitas on fall, atau liabilitas on risk. Nah, disini kita bisa melihat, membuktikan unsur kesalahan. Seringkali, mohon maaf disini tadi, saya sempat sekilas melihat, menghubungkan 1365 dengan 1366. Seolah-olah ini dua hal yang berbeda. 1365 itu ada kata-kata salah, 1366 itu ada kata-kata karena kelaliannya mengganti rugi. Dengan segala hormat, sebenarnya pembentuk undang-undang overborder. Karena unsur salah itu. Bisa karena dua hal, bisa dolus, bisa kulpa. Jadi lalai pun itu salah. Jadi kalau saya mengatakan kepada masyarakat, nggak perlu Anda menyuntuhkan dengan 1366. 1365 itu otomatis mencakup kesengajaan atau kelalian, kalau mau ngomong lagi rugi. Nah, yang harus dibuktikan kalau ngomong kesalahan, tadi, berangkat lagi. Nah, berangkat lagi, ada nggak? Wajiban-kewajiban. Kalau ngomong ke 1365, ada kewajiban hukum pelaku. Wajiban hukum pelaku itu, kalau bicara ke 1365-nya, ada yang itu diformat oleh peraturan perundang-undang. Misalnya, dilarang melukai, dilarang membunuh, kala macam itu. Tapi kalau dikaitkan dengan profesi dokter, saya sangat yakin, tidak pernah dokter itu berdasarkan sumpahnya, intensi untuk menghubungkan. Tidak ada. Lata-rata itu paling tinggi pasti neglihatan. Menurut saya, justru mestinya teman-teman harus disitu. Tidak pernah nawaitunya itu pasti sengaja untuk merugikan pasien. Kalaupun ada, itu kemungkinan yang paling besar adalah kelalaian. Nah, ketika kemudian dikaitkan dengan segala macam itu, justru saya mohon masukkan nanti dengan Prof. Kutanto, Pak Dewa. Yang lucu begini, kalau itu dalam kondisi normal, mohon maaf saya dikoreksi, pasien masuk, itu biasanya sebelum ada tindakan, tadi kalau dikaitkan dengan kasus yang dibahas itu, asumsi saya ada PTK, ada inform concern. Pertanyaannya, yang juga sempat ditanyakan di forum chat sepintas saya, apa kesepakatan di sini merupakan hubungan kontraktual? Saya katakan iya. Dengan segala macam karakteristik kontrak medis. Jadi inform concern, offer and acceptance dalam teori kontrak, di situ melahirkan perikatan. Di situ melahirkan perikatan. Di mana momentum lahirnya? Di concern. Siapa yang concern? Pasien. Karena sebelumnya sudah ada offer and re-offer, itu sampai kemudian ketemu sepakat. Nah, yang kemudian ini melahirkan hubungan hukum dengan segala macam konsekuensi akibat. Tetapi yang aneh dalam banyak hal, berangkat dari inform concern, tapi bermuarannya pada PMH. mengapa begitu? Ini asumtif juga. Karena kalau dibawa ke dalam konteks hubungan kontraktual, kemudian tidak memenikwasifan, judinya tidak diraksanakan, segala macam itu, itu berarti dalam konteks kontrak namanya wanprestasi. Sinyal, sinyal. Prof. Deda. Sinyal. Mengapa? Asumtif saya percaya, seorang profesional, knowledge, skill, etik, moralnya pasti bagus. Sehingga saya tidak akan pernah mencualang. Paternalisme. Tapi kalau ditanya dengan otonomi, di situ otonomi saya untuk menerima atau tidak menerima. Tapi artinya dari sebatas itu saya awam. Maka saya pasti menerima. Saya datang itu kan sudah dengan konsekuensi memilih. Pilihan. Oleh karena itu, kalau saya melihat, ada yang memang switching-nya ke PMH, karena apa? Lebih mudah. Menurut Sien, akan lebih mudah menggunakan unsur-unsur PMH. Tapi juga sebenarnya belum tentu itu. Kalau sistem pembuktian kita. Kalau itu bicara mengenai sistem pembuktian, nanti Pak Cokok bisa kembangkan. Kalau menggunakan 1365 alaibritif disonfong, bahkan dengan 1667 pun, itu pembuktian umur. Artinya, kalau bukan kensi pembuktian. Padahal ada hal-hal yang spesifik. Yang dia pasti tidak akan mungkin. Apa yang tadi diumpayakan oleh Pak BFW? Sangat, sangat. Sehingga tadi saya katakan, kemampuan kita untuk memotret detail sebuah proses, itu menentukan hasil akhir. Sehingga kalau tadi di dalam pertanyaannya, mengapa 90% gugatan itu gagal? Saya katakan, karena ketika mampuan kita memotret proses bisnis dengan tepat. Mohon maaf tadi, saya kan bergurung. Kalau hanya menggunakan kata mata dua dimensi, sementara yang dibutuhkan, mikroskop, elektro, betapa jauhnya kesesatan kita. Error kita di dalam mengidentifikasi siswa. Nah, jadi Pak Mas Wani, saya mengatakan itu tadi. Hubungan kausalitas penting, karena di 1365 itu, antara kerugian dengan kesalahan merupakan hubungan yang sifatnya, relasinya kausalitas. Oleh karena itu, di dalam pasal 3065, hubungan itu kausanya, sifatnya adalah kausa yang merupakan sebab-akibat beda dengan 1320. Ada syarat kausa yang keempat itu juga. Itu kausa efisien. Jadi dua hal berbeda. Jika di sini harus bisa membuktikan relasi antara kerugian yang timbul dengan kesalahan. Maka di sini penting untuk membuktikan hubungan kausalitas itu. terkait. Mungkin sementara itu, Mas Wani, mohon mungkin nanti tambahan dari narasumber. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Huda. Saya ingin mengelaborasi dengan pendapatnya Pak Dr. Joko. Pak Dr. Joko, halo. Sudah kabung? Pak Dr. Joko. Terima kasih, Pak Fani. Ya. Halo? Bisa terima? Iya, silakan Pak. Saya mengikuti apa yang disampaikan Prof. Huda. Tentu beliau-nya selaku akademisi. Kemudian bagaimana saya melihatnya untuk tidak tentu kapasitas beliau-nya yang luar biasa. Saya melihat dari sisi praktek di lapangan, tentu di pengadilan. Konstruksi hukum pidana itu sangat sulit untuk bisa dilakukan. Oleh karena itu, seringkali kita menemukan kegagalan-kegagalan di dalam rangkaan, menentukan kerugian itu timbul karena sebab yang mendahului. Dan kita harus bisa membuktikan itu semua. Tadi dengan beberapa catatan, untuk prestasi-prestasi pelayanan kedokteran yang sifatnya resultat barangkali masih bisa diure untuk itu. Tapi kalau prestasi-prestasi dokter yang bersifat inspiring, justru itu melalami suatu hambatan. Ini yang menjadi kendala di dalam kenapa potretannya Prof. Huda tadi 90% mesti gagal untuk pidana. Namun demikian masih ada peluang. Kalau kita ngomong hukum, tentunya kan tidak berhenti di pidana. Apa sih sebenarnya yang mau dicapai? Kembali kepada subisensi daripada apa yang ingin dicapai sebenarnya dalam penekaan hukum di dalam sengketa medik itu. Kalau artinya tadi seperti saya dapat pencerahan yang luas Prof. Harkunanto tadi, bukan itu satu-satunya. Kan semuanya dimuarah kepada bagaimana menghasilkan dokter-dokter yang mempunyai moral yang tinggi, mempunyai etik yang luar biasa tadi. Kalau itu dibangun dengan tingkat kesadaran hukumnya yang dalam rangka mengontrol, mengawasi, dan lembaga itu sudah ada. Kenapa harus dipaksakan pindah-pindah? Nah itu, dan itu mengalami suatu kesulitan yang pasti, dan tadi kalau perdata saya hormat saja sama Prof. Yaudah, dan itu memang demikian. Mestinya penerapan pasal 1366 itu tidak bisa dipisahkan dengan pasal 1335, karena itu bagian daripada pasal 1366 itu sebenarnya bagian daripada 1335. Apa yang disampaikan Prof. Yaudah, itu saya ikut saja hormat, tapi temuannya seperti itu Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya masih punya satu unek-unek pertanyaan. Kita berulang kali, berulang kali melihat realita, menghadapi realita, putusan MKDKI, putusan MKEK, yang mana sifatnya itu adalah rahasia, sifatnya adalah rahasia. Saya juga sempat baca chatnya Prof. Irkutanto di sini itu sifatnya rahasia, tapi nyata-nyatanya bisa sampai ke kepolisian, bahkan ada yang bisa sampai ke pengadilan. Mungkin pertanyaan saya bukan apakah mekanisme penyitaannya itu saya tidak menanyakan itu, tapi kalau berdasarkan putusan MKDKI, itu dapat didapatkah dari putusan MKDKI itu, diambil hal-hal bahkan itu hal yang kecil, misalnya ada kelalaian disiplin, tidak sesuai prosedural, apakah itu bisa dijadikan dasar untuk seseorang itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum, DMH. Karena di putusan MKDKI itu kan ada seperti itu, oh ini ada pelanggaran disiplin profesi, apakah itu tidak bisa digunakan sebagai ini loh, ini sudah ada pelanggaran, maka ini bisa dijadikan dasar untuk perbuatan melanggar hukumnya. Dijadikan salah satu pertimbangan, kalau tidak salah, Pak Fani, dijadikan salah satu pertimbangan putusan MKDKI tadi, dalam kasus ini. Begitu, tidak, dalam kasus yang lainnya, ini kita akan belajar dari kasus ini, dikankan dijadikan pelajaran, dijadikan pertimbangan. Kenapa? Karena klausula putusan MKDKI menyampaikan bahwa ini adalah pelanggaran norma disiplin profesi, bukan norma hukum. Tapi ketika ada dalam putusan MKDKI itu menyatakan ini ada pelanggaran disiplin profesi, apakah itu benar-benar murni tidak bisa diartikan bahwa Anda sedikit saja perbuatan melanggar hukum dari dokter, dari seorang dokter. Kita bicara untuk potensi-potensi ke depannya. Mungkin saya minta ya. Jadi, kalau kita lihat di dalam putusan MKDKI maka putusan MKDKI itu adalah bayangkan begini, dia itu adalah delik formil. Sedangkan kalau yang di dalam katakan 359 pidana ataupun di dalam PMH itu kan delik material yang harus ada akibatnya. Harus ada kerugianya. Tadi, tadi. Nah, contohnya begini, seorang dokter mau operasi. Sebelum operasi, tidak cuci tangan. Tangannya kotor. Dia mau operasi juga nekat. Setelah dioperasi, pasien sehat walafiat. Tidak ada kerugian apapun. Secara hukum bisa dituntut enggak? Mana kerugiannya? Enggak ada, kan? Tapi secara disiplin, tidak cuci tangannya itu tadi, walaupun tidak menimbulkan kerugian, itu yang tetap dihukum. Di situ bedanya antara formil dan materilnya semacam begitu. Saya langsung pada kasus ini. Mungkin menarik sekali yang Prof Yudha katakan tadi, inginnya ganti rugi. Kalau enggak ada kerugian, ya enggak diganti. Jadi buktikan dulu ruginya. Betul sekali Prof sangat menginspirasi. Nah, pada pasien ini kerugiannya itu apa? Mari kita identifikasi pada bayi ini. Dari awal dia sudah rugi, kemudian dilakukan tindakan dokter supaya kerugian itu tidak diperkecil. kemudian tindakan tadi memperkecil kerugian tidak berhasil. Loh ya, apakah kerugian yang awalnya sudah ada terus akan ditimpakkan? Nah, apakah ini sama dengan kerugian menurut hukum seperti yang tadi? Makanya di dalam ansemen dikuligal kita melihat dengan jerti dari awal itu sudah ada kerugian apa belum? Nah, kalau dari awal orangnya sudah rugi, ya, bagaimana apa? Ya, dimana pembutuhan kerugiannya? Ini belum lagi hubungannya antara kerugian dihubungkan dengan tindakan-tindakan oleh dokter tadi. Jadi, ini kan sama saja dengan bedakan dengan misalnya pengemudi mobil menabrak orang yang sehat walafiat, kemudian orangnya menjadi mati atau cedera. Jelas kan dari sehat menjadi rugi. Lagi dari awal juga sudah begitu. Sudah rugi itu ternyata. Jadi, apa namanya. Sehingga di sini, tapi kenapa MKDKI itu melakukan pencabitan STR? Yaitu karena itu tadi. Dokter tidak cuci tangan, nggak bikin pasien rugi, tapi tidak cuci tangannya tadi, itu sangat dibenci oleh profesi. Kamu nggak boleh begitu, walaupun itu tadi. Nah, itulah makanya dia dicabut STR-nya. Bukan karena masalah pasiennya turga. Makanya di sini adalah cara berpikir dari disiplin itu beda dengan hukum. Hukum itu menerakan 4D itu tadi seperti yang tak mau darikatakan. Mungkin ini Prof Yuda bisa memberikan komentar lebih lanjut nih Prof. Khusus kasus ini. Di mana letak kerugian pada kasus ini? Setelah melihat analisis metico-legalnya bahwa dari awal pun bayi itu memang sudah ditakdirkan akan tidak bisa melihat kalau begitu terus. Jadi lensanya itu tadi itu katarak. Itu yang harus diupayakan supaya tidak katarak dan itu tindakan yang luar biasa sulitnya untuk bayi dan terusnya. Dan itu nggak berhasil. Itu gitu. Mungkin izin Pak moderator mungkin kalau ada Prof Yuda itu wah ini kita Prof Yuda ya saya sebenarnya ada ada sebuah pemikiran Prof Yudhu tapi mohon yang di forum ini tidak mau melebar dulu ya. Menarik, menarik. Saya sudah lama sebenarnya ingin ketemu Prof Yudhu untuk diskusi dalam banyak hal. Ini kes ini menarik. Saya tidak berani menyentuh mengenai MKA dan sekalas MKEK tapi ada tadi poin yang sanksi yang diberikan kepada dokter bahwa ada kata-kata tidak cermat nih Prof. Ada kan tadi yang dikwot karena dia tidak cermat. Betul Saudara moderator. Ya betul. Ya betul ya enggak. Tidak pemberten. Ini saya ini saya juga akan masuk pada ada beberapa pertanyaan yang sempat saya lirik tapi saya akan hukumkan. Jadi begini kata kunci disini adalah ganti rugi kemudian kita ternyata kasus ini adalah kasus yang bermuara pada onreh matah dan saya ingin menyampaikan pada teman-teman disini yang mungkin belum mengenal mengenai PMH sejarahnya. Jadi pada awal-awal 1365 ini muncul karena kita sistem kodifikasi dan sistem kodifikasi itu melarang interpretasi pada awal mulanya. Maka apa yang dimaksud dengan onreh matah dalam 1365 itu adalah on wet matah jadi yang melanggar hukum itu kalau melanggar undang-undang berarti ada peraturannya kalau dalam ilmunya Pak Joko hukum bidana semacam asas legalitas jadi itu jadi itu yang tetapi kemudian jangan lupa ada revolusi besar yang oleh beberapa teman mungkin di alirannya Prof. Sajipto itu progresif gitu ya hukum progresif tapi sejak lama memang hukum harus progresif sejak dulu begitu jadi sejak putusan HR 31 Januari 1919 dikenal dengan Dracker Ares mahasiswa lebih kenal kasusnya Lindenbong V. Cohen tapi sebenarnya Aresnya namanya Dracker Ares jadi itu terkait dengan percetakan nah disitu ada perubahan yang sangat mendasar dan ini mungkin bisa menjadi pertimbangan nanti progresif bisa memberikan masukan yang dimaksud dengan on rehmatis tidak hanya on wet matter jadi tidak sekedar melanggar undang-undang tapi melanggar hukum itu mengikuti empat aspek yang ini bisa saya sampaikan yang pertama melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dua ini adalah diatur di wet undang-undang tapi ada dua tambahan lain yang itu berkembang luas dari konteks hukum tidak tertulis yaitu bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diperhatikan dalam lalu lintas bermasyarakat baik terhadap dirinya maupun orang lain nah saya ingin meng-underline yang di bawah bertentangan dengan kecermatan dalam lalu lintas bermasyarakat itu artinya dikaitkan dengan proses bisnis masing-masing nah saya menduga proverku menduga mungkin mengambil over putusan ya MKEK mungkin dengan mengambil underline-nya pada bertentangan dengan kecermatan mungkin kalau saya masih bicara kemungkinan karena 1365 itu dalam banyak hal seringkali kita kita berburu itu kan keranjang sampah mengapa keranjang sampah kalau tidak hati-hati semua dimasukkan mengapa dimasukkan karena ada aspek yang tidak tertulis itu yang bisa masuk sebagai salah satu alasan mengapa karena apa yang disampaikan oleh HR tadi dan itu dirujuk dalam pengadilan banding Indonesia itu sifatnya alternatif tidak akumulatif melanggar hak orang lain bisa bertentangan dengan kewajiban hukum berlaku bisa bertentangan dengan kesusilaan bisa bertentangan dengan kecermatan dalam humanitas masyarakat juga bisa jadi itu yang mungkin mengambil offer tapi menurut saya juga memang harus hati-hati karena tidak boleh kita bermain di margin error terkait dengan bagaimana menjelaskan seseorang itu salah atau tidak karena akan membawa konsekuensi jadi kalau dia bersalah mengakibatkan kerugian pada orang lain maka dia wajib memberikan ganti rugi jadi proposisi ini adalah salah menimbulkan kerugian dan kemudian dia wajib mengganti ini sebuah hubungan yang sifatnya kausalitas dan itu memang harus betul-betul dipertikan mungkin itu Mas Fani terima kasih ini sebenarnya menarik ini menarik sekali ini menarik sekali untuk dilanjutkan yang disampaikan Prof Yudhani betul sekali boleh tidak boleh 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 ya mana boleh jadi betul sekali ada ketidakcermatan itu mungkin sebagai kunci masuk membuktikan adanya suatu kontrak terdak ini yang maksud saya tadi oh iya persis Sampian sudah persis seperti saya cara berpikir jadi dalam kecermatan NKDKI itu mengatakan tidak kompeten tidak kompeten dengan tidak cermat itu kan mungkin beda-beda tipis kalau tidak cermat itu dia itu adalah sebenarnya bisa kompeten tapi tledor kalau tidak kompeten itu artinya sebenarnya dia itu nggak bisa kembali pada kasus ini dia ini adalah kasus subspesialistik bukan kasus spesialistik sebenarnya ini kalau dikerjakan oleh dokter mata anak dokter mata itu macam-macam ternyata ada yang ahlinya spesialis spesialisnya subadanya lebih spesialis lagi itu mungkin akan berbeda jadi ada perbilaan kompetensi pertanyaannya cukupkah ini memasukkannya ke dalam bobot on rehmat tergedat atau Widerrechter di sini saya teringat pada kasus Setianingrum pati tahun 82 nah di situ dokter Setianingrum sebagai dokter buskesmas itu menangani shock anafilaktik kemudian dia tidak berhasil pasiennya meninggal kemudian didatangkan ahli yang membandingkan dan yang diminta oleh hakim untuk menerangkan apakah tindakan ini salah atau tidak ahli itu adalah seorang dokter subspesialis alergi imunologi seorang guru besar dengan pendidikan dari luar negeri ya dengan berbagai macam teori-teorinya habis dia dihukumlah dokter Setianingrum kasusnya berlanjut naik sampai dengan kasus sampai dengan di Mahkamah Agung pada waktu itulah Almarhum Proh Umar Seno Aji sebagai salah satu pendiri hukum kedokteran juga itu beliau membebaskan dengan alasan ini ini adalah ini adalah katakan ya ini tidak kata kata beliau tadi secara formil dia itu tidak secara material tidak secara material itu kata-kata kuncinya dan itu ada di kemudian di dalam putusan tadi apa dasarnya dasarnya adalah karena tidak fair seseorang itu dokter Setianingrum yang dokter puskesmas dibandingkan seorang dengan seorang dokter spesialis sebenarnya ya semua dokter puskesmas akan masuk penjara semua kalau gitu sehingga kalau dia melakukan katakan dianggap melakukan kesalahan menurut sisi si spesialis namanya itu adalah kulpa levis nah atau kulpa levisima yang paling kecil sehingga tidak cukup untuk memberikan sanksi pidana karena sanksi pidana itu tadi itu tadi itu adalah apa namanya disyaratkan harus kulpa latah tidak karena itulah yang bersangkutan dibebaskan kembali pada kasus ini jadi yang dilihat disini adalah tidak bukan soal kelalayahnya atau kekurang cermatanya seperti yang Prof Yudha sampaikan terima kasih Prof yang mencerahkan tadi tetapi adalah dari segi masalah penginjian kalau saya mengatakan seperti ini Prof satu based on kompetens tapi jangan lupa based on state of the arts artinya apa selalu harus sifatnya conditional case by case disitu di tempat itu oleh yang bersangkutan tidak bisa compare-nya dengan kondisi-kondisi yang itu seringkali yang salah membandingkan jadi gak mungkin bisa dibandingkan misalnya rumah sakit tipe aja itu perbandingnya sudah salah apalagi ini dengan super-super spesialisnya seringkali yang terjadi adalah mengambil perbandingannya toolsnya atau ukurnya itu gak gak apple to apple jadi bisa dibayangkan jadi saya sepakat sepakat terima kasih maternoan luar biasa sekali duet Prof ini kalau di stop sampai maghrib bisa-bisa mungkin satu pertanyaan dari saya lagi satu saja mengenai sebenarnya kan ada beda persepsi pandangan khususnya pandangan keilmuan dari seorang praktisi medis dan praktisi hukum naga medis dan praktisi hukum sebenarnya yang masih menjadi pertanyaan mungkin banyak di pertanyaannya para audiens kalian ini sebenarnya siapa yang berkompeten yang sangat-sangat berkompeten untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan dari seorang dokter yang kemudian dilaporkan melaksanakan tindakan malpraktek apakah itu yang paling berkompeten untuk mengatakan oh ya ini salah itu adalah MKBKI ataukah seorang ahli saja sudah cukup atau dari rumah sakit atau dari mana yang paling berkompeten mungkin itu bisa jawabannya bisa memberikan gambaran yang baik untuk para praktisi di sini kita mulai dari dokter Dewa mungkin ya dokter Dewa rasanya kalau masalah keprofesi ini ranahnya prof. Herku ini kayaknya lebih lengkap kalau beliau yang menjelaskan nanti akan saya tanya mengenai mediasinya ya oh boleh mohon izin ya jadi kita lihat dulu kita ini bicara masalah profesional sedang menegakkan normal profesi atau sedang menegakkan normal hukum jawabannya adalah kalau sedang menegakkan normal profesi berarti normanya disipin profesi lembaganya ya MKDKI kalau kita maksudnya dari awal sedang menegakkan normal hukum maka tentunya kita gunakan normal hukum lembaganya ya pengadilan contohnya anak tadi anak yang lempar batu kemudian melukai orang dan kemudian gentengnya pecah itu kan masalah hukum penyelesaiannya pun adalah penyelesaian-penyelesaian hukum beda dengan ketika si anak itu disidangkan karena melanggar enggak cuci kaki enggak ini segala macam tadi sudah beda sama sekali sehingga kalau ditanyakan yang nentukan anak itu salah itu siapa keluarganya MKDKI-nya atau kasih pengadilan ya lihat dulu ini soal kerugian genteng pecah ataukah soal tidak cuci kaki dan itu tadi itu ini satu analogi yang bagus ya saya harap itu bisa sangat-sangat bisa mengedukasi para praktisi hukum agar tidak sembarangan wah ini ke MKDKI lalu ke polisi dan lain-lain itu sering terjadi sangat-sangat sering terjadi saya harap setelah mendengarkan penjabaran penjabaran dari Prof. Kutanto ini itu bisa lebih lurus dan lebih tepat sasaran sekarang saya ingin ke dokter Dewa ini dok dokter Dewa kalau dalam proses mediasi dok dalam proses mediasi pastikan itu akan ada akan ada ya ada yang pertama pasti tidak akan mau salah tidak akan mau kalah dalam proses mediasi pernahkah dokter Dewa temui Anda yang tidak mau kalah seperti itu dan untuk menentukan unsur kesalahan di mana letak kesalahan itu bagaimana dok khususnya pada seorang dokter ya oh dokter ini bersalah untuk menentukan itu bagaimana kalau dalam proses mediasi dok ya terima kasih Pak Fani kalau terkait mediasi sebenarnya kita tidak membicarakan benar dan salah benar salah menang kalah itu kita sebenarnya tidak membicarakan itu dan sebenarnya kalau ketika kita asumsikan itu benar dan salah maka kita seperti yang saya sampaikan dalam materi saya itu adalah posisi positionnya ini posisinya seperti ini posisi saya tidak salah dari sisi dokter misalnya kemudian dari sisi pasien posisi saya dirugikan dan saya butuhkan dirugi nah kalau kita positional based seperti ini artinya mengacu pada benar dan salah maka biasanya biasanya banyak sekali kegagalan yang akan terjadi sehingga ketika saya bermediasi itu saya coba saya coba meyakinkan pada para pihak bahwa kita ini tidak mencari benar salah dan benar salah atau menang kalah sehingga dengan begitu memang tidak semudah yang saya ucapkan ya artinya pasti ada ego-ego tertentu misalnya dalam hal ini dokter pasti ada ego-ego tertentu yang saya ini benar-benar tidak salah dan seterusnya artinya itu yang kita harus masukkan itu pasti ya itu pasti jadi gimana-gimana yang yang nampaikan dokter Dewa tadi itu maksud saya yang dalam proses mediasinya oh ya saya pikir mau dipotong soalnya baik-baik saya lanjutkan kujan-kujan baik jadi ketika ngomong berbicara soal itu tadi ya menang kalah maka biasanya proses mediasinya akan gagal makanya itu ketika saya sedang bermediasi maka ada satu proses dalam mediasi yang kita sebut dengan kaukus pertemuan terpisah dalam kaukus itu kita jabarkan kepada para pihak para perunding ini ketika si dokter ini mempunyai titik lemah maka kita akan ungkapkan ketika si dokter ini punya titik kuat kita juga ungkapkan sehingga kita kita akan meredam meredam egonya para pihak ketika sama-sama menekankan pada posisi dengan cara itu melalui kaukus kaukus seperti itu maka kita bisa lebih mudah menempatkan bukan lagi pada posisi tapi pada interesnya itu Pak Fani oke baik kita lihat ini ada yang angkat tangan dari tadi Bapak Nur Yahya silakan Pak Nur Yahya untuk di unmute dan menanyakan ke forum apa yang mau ditanyakan sebelum kita ke penanya yang melalui chat terima kasih moderator saya ingin tanya berkaitan dengan ketegasan yang disampaikan oleh Profesor Herku Tanto selamat siang Prof selamat siang Mbak Nur Prof tadi menyampaikan bahwa Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk menekankan permengkes atas dasar rekomendasi komite medik nah pertanyaan saya apakah PMK Eka punya jurisdiksi memeriksa telah atau aduan dokter yang telah diberikan sanksi oleh Direktur Rumah Sakit atas dasar tentu saja atas dasar rekomendasi konflik tersebut apakah MKEK punya jurisdiksi untuk memeriksa menelaka menelaka putusan penyanyi pengadilan ini baik jadi MKEK itu jurisdiksinya itu adalah kalau setiap ada pengaduan dan seandainya dia diminta untuk menilai kembali suatu perkara katakan kasus etik di dalam jurisdiksi rumah sakit maka tentunya dia harus membuka kembali dari awal membuka dari awal tidak serta-merta melakukan judgment begitu saja ini benar atau tidak jawabnya itu bisa asal bukan tidak boleh bisa asal dia melakukan suatu prosedur yang formal yang seharusnya dilakukan oleh MKEK dan itu harus dibuktikan bahwa prosedur itu ada cukup Pak boleh dilanjutkan tergantung Pak moderator mohon izin moderator boleh dilanjutkan Pak moderator saya lupa masih termute ini pertanyaannya singkat saja Pak Nur Yahya ada pertanyaan yang belum dibahas misalnya ada putusan MKEK misalnya ada putusan MKEK apakah putusan MKEK ini menurut pendapat profesor seandainya dibawa oleh salah satu pihak itu jadikan alat bukti untuk lapor ke penyidik apakah yang membawa alat bukti ke penyidik ini bisa dianggap melanggar kode etik pedokteran silahkan dilihat di dalam kode itu sendiri bunyinya apa nampaknya itu tidak tertulis secara tegas jadi katakan norma itu kan ada norma yang tertulis dan tidak tertulis tapi norma yang tidak tertulis dari MKEK itu adalah bahwa putusan MKEK itu tidak dibawa keluar hal ini terjadi ketika putusan MKEK nya dokter terawan itu sampai keluar kemana-mana itu MKEK sendiri sangat menyesalkan kok bisa keluar gitu tadi harusnya adalah internal saja beda sama MKDKI MKDKI bisa keluar terbatas tapi kalau MKEK itu tidak itu jawabannya Pak pasti masih banyak pertanyaan lagi saya bisa keluar terbatas bisa keluar terbatas ini menarik mungkin menjadi diskusi selanjutnya tapi yang tadi saya sempat ambil dari prefer gue adalah kalau hukum ya ranah hukum kalau ranah penegakan perilaku profesional ada disiplin profesi ada etika profesi disiplin profesi terkait keilmuan etika profesi dia dengan dirinya sendiri kita ke pertanyaan dalam chat ini sesi terakhir pertanyaan dalam chat saya minta bantuannya Bu Dr. Cita untuk membacakan yang telah terseleksi Bu Dr. Cita silahkan baik terima kasih Pak Dr. Fani luar biasa tanpa terasa sekarang walaupun kita sudah melampaui rundown tetap semangat dan jumlah pertanyaan yang masuk ke panitia ini mencapai puluhan puluhan pertanyaan beberapa pertanyaan sudah dicoba dijawab langsung oleh para narasumber jadi saya akan membacakan pertanyaan yang belum tempat dijawab secara langsung di chat yang pertama kepada narasumber Ibu Anistiana mayoritas pertanyaan adalah mengenai apakah telemedicine itu merupakan termasuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan dan apakah dan bagaimana dasar hukumnya mengenai hal ini sudah dijawab tadi untuk Herbu Tanto bahwa platform seperti Halodoc dan lain-lainnya bukan sarana pelayanan kesehatan dan dilarang menegakkan diagnosis serta memberikan terapi berdasarkan dasar hukum perkonsel nomor 74 tahun 2020 namun ada beberapa pertanyaan terkait telemedicine yang belum dijawab yakni pertama bagaimana kaitan undang-undang ITE dengan penerapan telemedicine saat terjadi malpraktik kemudian yang kedua kemudian yang kedua dalam digital medis penyakpapan antara dokter dan pasien merupakan bagian dari rekam medis nah siapakah yang berwenang menyimpan data tersebut apabila dikaitkan dengan undang-undang nomor 29 tahun 2004 yang menyatakan bahwa dokumen rekam medis adalah milik pemberi pelayanan dan isi rekam medis adalah milik pasien bagaimana Pak Dr. Fani dijawab dulu oleh Bu Anies atau selanjut saya sampaikan pertanyaan untuk member lain mohon maaf kepada para peserta juga Bu Dr. Cita Bu Aniesnya sedang ada kabar duka jadi beliau harus meninggalkan meninggalkan sesi mungkin pertanyaannya terkhusus pada yang Prof. Firkutanto Dr. Dewa Dr. Joko atau Prof. Jida saja masing-masing satu saja Bu Cita berarti yang pertanyaan dari Bu Anies tidak perlu ditanggapi oleh Prof. Firkutanto juga ya baik untuk Prof. Firkutanto boleh ya untuk Prof. Firkutanto ini ada pertanyaan dari Bapak Reinhardt Huta Hain Huta Hain montang depan mengundi sengketa medis yang terjadi atas kelalaian dokter melalui jalur pengadilan di mana selalu bicara mengenai menang kalah waktu panjang dan resource yang cukup besar bagaimana kita bisa mendorong proses mediasi atau negosiasi dalam penyelesaian sengketa medik dengan menggunakan asuransi profesi dokter kemudian pertanyaan kedua menurut pengalaman Narasumber pertanyaan yang ini ditujukan untuk Prof. Firkutanto dan juga untuk Dr. Dewa menurut pengalaman nyata Narasumber berapa persen dokter yang bermasalah hukum dibawa ke pengadilan dan berapa pulas pengetahuan Narasumber yang hanya diselesaikan menurut hukum disiplin melalui MKEK dan juga melalui mediasi kemudian yang terakhir untuk Dr. Dewa dari Awihasmi yang menjadi masalah di lapangan adalah antara mediasi yang terjadi diantara tenaga medis dengan masyarakat seringkali terjadi dokter tidak dapat memberikan keterangan yang jelas kecuali masyarakat terkait membawa keterlibatan penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan barulah si dokter bisa diajak nah bagaimana tangkapan dokter Dewa apabila terjadi fenomena nyata seperti itu dalam kemudian pertanyaan untuk seluruh Narasumber ini saya rangkum dari beberapa pertanyaan karena hampir mirip yakni bagaimana penindakan terhadap oknu yang bukan dokter dan tidak memiliki izin praktik namun menjalankan praktik pengobatan alternatif karena kita melihat dokter di sini dapat mudah disalahkan sedangkan oknu pengobatan alternatif itu sendiri sepertinya lebih mudah lolos dari kesalahan gitu Pak Doktor Fani kemudian yang terakhir ini saya mencatat banyak sekali entah ini pertanyaan atau saran masukan banyak yang menyinggung mengenai bagaimana jika kedepannya dibentuk peradilan kesehatan nah ini ditujukan kepada seluruh Narasumber monggo Pak Doktor Fani lanjut ya terima kasih Ibu Doktor Cita kalau pertanyaan terakhir tadi itu wah itu favoritnya dokter Dewa ini peradilan kesehatan kita beri ini ya ke Profesor Yuda dulu untuk menanggapi dan Profesor Kutanto kemudian Pak Doktor Joko lalu Doktor Dewa saya beri waktu monggo Prof Pak Fani kayaknya tidak ada yang untuk saya tadi untuk tanggapan-tanggapan maksudnya mungkin ada yang mau ditanggapi dari ini aspek rekam medis telemedicine yang ada disampaikan untuk Bu Anies juga mungkin ada yang mau ditanggapi oleh Prof tidak lah kalau saya sederhana kalau kamu mau buang sepak bola main di lapangan sepak bola kamu mau main bola poli ya di lapangan bola poli di situ ada aturan main tentang sepak bola tentang bola poli saya mau telemedicine juga begitu sudah ada aturan aturan terkait dengan itu meskipun praktek itu ada tambahnya nanti Profesor Kutanto Pak Doktor Dewa pasti akan bisa menjelaskan kemudian kalau mau dibentuk peradilan kesehatan Anda tahu nggak kebetulan mohon maaf sampai sekarang saya pansel jabat di MA di lingkungan Mahkamah Agung itu dibawahnya ada empat badan peradilan peradilan umum agama militer dan kata usaha negara itu saja sudah subkernya itu 900 lebih kalau mau dibentuk kemarin ada juga minta peradilan pajak sudah ada tapi kita masih di bawah nanti dibentuk lagi peradilan apa begitu banyak peradilan sebenarnya untuk apa Halo Prof Prof terputus Prof Hida ini baru muncul lagi Prof oke saya ulang ya jadi kita kita harus saya harus tepat menggunakan instrumen begitu banyak peradilan yang dibentuk untuk apa kita akan mau reaktif selamanya mohon maaf ini saya saya tidak tahu betul bagaimana lutnya teman-teman diperadilan bagaimana kita membagi ya antara beba ya juga segala macam kemudian jangan lupa jangan reaktif sama seperti kondisi pandemi ini kan apakah kalau di rapid test reaktif selalu COVID kan tidak akhirnya tidak harus kita jangan reaktif tapi konstruktif problematik itu kira-kira belum selesainya karena apa ya kan apakah karena memang tidak ada wadah atau kurang instrumen kalau yang kurang instrumen tambahkan instrumennya jangan kemudian buat wadah-wadah wadah kosong ini joke saya sama dengan mahasiswa itu kalau sudah kesimpulan buat disertasi pun kesimpulannya akan minta kesimpulannya sarannya dibuat undang-undang baru kembangnya di pera anda itu gampang buat itu butuh waktu lama oleh karena itu rekomendasinya preskripsinya itu kayak dokter itu loh oh ini demak kalau infeksi ya kan maka kasih aja antibiotik tiga kali satu sudah itu operasional ini hal-hal yang menurut saya perlu ditanggapi kemudian ada juga yang melihat bahwa hukum itu begini undang-undangnya begini tapi tidak adil saya kasih satu contoh ini untuk Uda Chandra yang bertanya saya kasih poin begini kalau undang-undangnya tidak baik di atas undang-undang itu ada makanya pakai prinsip just contra lekem lek itu undang-undang just itu hukum di atas undang-undang oleh karena itu apa selalu keadilan itu bisa mengkoreksi jadi jangan malah frost legis praktek yang ada yang tadi cerita tentang ada obat itu frost legis bisa jadi nyungguh hukum atau pelanggaran cuman ini kan masalah law enforcement law enforcement kita kan memang masih perlu ditingkatkan tapi yang paling bagus adalah sebenarnya budaya hukum kita untuk tertib dan berisi sama aja PSBB diterapkan dalam macam aturan Surabaya orang jalan samaunya ditangkep sama polisi atau HPP ini hal yang harus menjadi bagian untuk kita pilah-pilah ini problem aturan main problem filosofis asas atau dogmatikanya atau ini sebenarnya problem implementasi kalau aturannya ada orang nggak mau tertik tempeleng sudah selesai ini juknya tempeleng itu adanya tegakkan jadi kalau menurut saya itu Pak Fani karena memang tidak ada porsi untuk saya yang khusus jadi saya saya terima kasih terima kasih sekali tanggapannya Prof luar biasa sekali Prof Herkutanto mohon arahan ada pertanyaan-pertanyaan nanti Prof saya lupa pertanyaannya apa tadi nanti diingatkan saja yang saya mulai dari terakhir dulu jadi saya melanjutkan mendukung apa yang disampaikan oleh Prof Yuda jadi hukum itu kan ultimum remediumnya hukum pidana maka dan juga mungkin hukum pidana dan terusnya kita masuk ke dalam hulunya jangan hilirnya yaitu kalau orangnya sendiri sudah profesional sudah bagus niscaya dia tidak tercemplung ke dalam masalah hukum artinya adalah jadi orang itu tadi diberesi di sisi hulunya artinya adalah perilakunya hukum itu kan tujuannya kan untuk menjaga kedamaian hidup bersama nah perilaku-perilaku yang membuat orang tidak damai itu tadi itu yang dicegah dengan cara yang bersangkutan itu kemudian diperbaiki perilakunya makanya pakai instrumen yang namanya hukum disiplin profesi itu tadi supaya tidak masuk ke arah itu tadi sehingga kalau melakukan peradilan kedokteran misalnya tadi dan ini terus terang saja undang-undang kedokteran tadi itu aslinya tahun 2000 itu ketika diusulkan pertama kali itu 180 pasal itu adalah tentang undang-undang tentang peradilan kedokteran itu ditolak oleh para katakan katakan pejabat di pejabat hukum kita itu bahwasannya kita memang seperti kata Prof Yudha tadi kita pegang empat pilar saja itu tadi semua bisa masuk ke sana kalau menganggap itu adalah hilirnya jangan membuat hilir yang baru lagi tapi justru bulunya dicegah itu tadi pertanyaan nomor satu apa tadi mas para katakan katakan persen litigasi itu Prof berapa persen yang litigasi non litigasi dalam setau Prof dari dokter Reinhardt itu tadi mungkin saya ingat tadi itu bahwa bahwa begini menarik dengan yang dikatakan oleh dokter Yudha tentang mediasi mediasi itu kan interest piece bukan right piece atau fault piece jadi salah enggak salah sampeyan tetap ganti rugi adil enggak hanya karena misalnya pasien kepingin atau pasien enggak punya uang terus nyari-nyari kesalahan kemudian masih abu-abu belum terganti ini itu tadi daripada saya expose kita ancem ya ke medsos dan terusnya ya mau damai atau terus terjadilah negosiasi kesepakatan oke kalau kita lihat pada kasus ini katakan ya adakah kesalahan misalnya secara hukum enggak salah tapi ganti rugi nah itulah profesi kedokteran itu bisa ada dinamika seperti itu makanya jawaban untuk dokter Reinhardt itu tadi kita enggak tahu sebagai seorang dokter misalnya ke depan itu akan ada masalah apa kalau kita mau hidup tenang jadi proteksi dengan risiko-risiko yang semacam itu saya mengatakan itu adalah risiko profesi dokter Reinhardt memang sebagian besar itu memang diselesaikan dengan cara-cara mediasi semacam itu tadi kalau dokternya itu memang katakan ada kerugian yang ditimbulkan kalau tidak ada kerugian yang ditimbulkan terus saja tegakkan kalau memang enggak ada kerugiannya itu yang saya ingat Pak Moderator pertanyaan-pertanyaannya tadi sisanya saya ingat lagi saya rasa cukup juga saya ke dokter Joko dokter Joko mohon ditanggapi pertanyaan-pertanyaan lagi tapi silahkan saja karena waktunya juga makasih Pak Pani bisa diterima halo ini kan tinggal bukan masuk men-closing tinggal dari segian banyak pertanyaan tadi sudah di ayat sedemikan rupa pengkayaannya dilakukan dua guru besar tadi dan luar biasa saya tinggal melihat dari sisi bagaimana dalam praktek ketika pertanyaan yang terakhir tadi kalau saya tidak boleh bisa menangkap bahwa memang kita itu kan dihadapkan suatu pilihan-pilihan ketika praktek dokter itu memang diberikan dalam pasal 66 itu itu memang tidak serta-merta ketika MKDKI itu bisa menyelesaikan itu upaya hukumnya akan terhenti nah disitulah peluang untuk para pihak yang merasa dirugikan melalui pintu itu tetapi dalam kenyataan bahwa peluang untuk perdata itu yang sangat dimungkinkan tetapi untuk pidana itu sangat kecil namun demikian ruang itu masih ada tidak berarti soal menangkalah tetapi itu memang diberikan dalam rangka memberikan suatu keadilan proses norma hukum itu kan dalam rangka mencari keadilan yang bagi siapa yang merasa dirugikan ruang itu diberikan dalam pasal 66 tetapi dalam praktek untuk pidanya sangat sulit tapi sulit itu tidak berarti tidak bisa ada posisi yang sangat yang bisa memungkinkan posisi keterangan ahli posisi keterangan ahli kalau tidak salah kasus yang disampaikan oleh moderator itu adalah deciding opinion yang barangkali dari deciding opinion disitu saya melihat ada celah ada celah yang memungkinkan sepanjang keterangan ahli itu bisa meyakinkan hakim bahwa disitu ada kesalahan atau kelalaan persoalannya ini kembali lagi soal keyakinan hakim untuk melihat keterangan saksi ahli tadi jadi persoalannya kembali kepada penegakan hukum bagaimana politik dari penegakan hukum itu yang berakhir pada proses pengadilan itu varian-varian alat-alat bukti diantaranya ada keterangan saksi ahli disitulah diharapkan pilihan bisa meyakinkan keterangan ahli tadi bisa meyakinkan membuat peryakinan hakim untuk menilai bahwa ada memungkinkan untuk itu saya indikasinya karena ada di setting opinion disitu kelihatannya ada dua lawan satu kalau ngomong pertandingan itu Pak Pani yang bisa saya sampaikan memang seperti itu yang terjadi terima kasih terima kasih Pak Dr. Joko atas arahannya atas pemaparannya kemudian sekarang yang terakhir Dr. Dewa sekalian ya dok tentang tadi tentang rekamedis yang ditanyakan pada Bu Anies tadi saya rasa dokter Dewa punya kompetensi untuk menjawab ya terkait dengan rekamedis elektronik memang sejauh ini kita masih menggunakan yang permain kes 269-2008 tapi disitu dijelaskan memang untuk peraturan lebih lanjut terkait rekamedis elektronik itu akan itu akan dibuat dalam peraturan tersendiri dan dari teman-teman pormiki ini maaf ada suara ada suara masuk ini oke nah dari teman-teman pormiki sendiri memang untuk permain kes yang terkait dengan rekamedis elektronik sedang dalam proses ya mungkin kita sambil menunggu itu ya jadi terkait dengan penyimpanan dan semuanya teknis penyimpanan pengaturan dan sifat konfidensiality-nya siapa yang berhak semua sudah diatur dalam permain kes 269-2008 itu itu terkait rekamedis sedangkan telemedis ini telemedis ini yang dikeluarkan dari permain kes 2019 itu mengatur pasien kes dengan pasien kes kemudian karena kondisi darurat seperti sekarang maka dari perkonsil perkonsil mengeluarkan satu regulasi yang sifatnya darurat dan hanya untuk diperuntukkan untuk masa covid dan akan dievaluasi kemudian kemudian dari menteri mengeluarkan surat edaran sementara itu regulasi yang kita punya hanya itu saja terkait dengan telemedis ini jadi gak bisa bicara terlalu banyak karena itu hanya teknis-teknis yang boleh dan tidak kemudian yang terakhir yang terkait dengan tadi ya pertanyaan tadi dokter tidak dapat memberikan pernyataan yang jelas kecuali dipaksa oleh pasien nih oleh pasien baru keluar pernyataan yang jelas ini memang sedikit mirip dengan cerita di medsos ya sedikit mirip dengan cerita di medsos dimana dimana para yang dimaksud dengan dokter tidak memberikan keterangan kan mungkin asumsi sepihak dari pihak keluarga karena kalau dalam secara prinsip konfidensial maka siapa dulu yang meminta terkait dengan informasi medisnya apakah dia memang berhak untuk itu atau tidak nah ketika mungkin saja ketika dalam situasi yang kita lihat di media sosial belakang ini itu kan yang memintakan kita tidak jelas beramai-ramai seperti itu sehingga pasti defensif seorang dokter maupun rumah sakit pasti akan defensif untuk tidak memberitahukan memberitahukan informasi itu oleh karena memang secara peraturan itu hal itu tidak dapat diberikan kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai kepentingan nah tapi terkait dengan informasi medis apakah itu dapat dikeluarkan atau tidak pada prinsipnya kita mengeluarkan dari kita mengeluarkan mengeluarkan informasi medis itu sepanjang itu untuk pada orang yang berhak itu pun tercantum dalam permain kas 269-2008 berkait dengan berkas milik rumah sakit isi milik pasien isi kemudian dibentuk dalam isi kemudian dijambarkan dalam bentuk ringkasan itu semua kan isi sirka medis yang berisi informasi medis yang menjadi hak pasien dalam akreditasi pun juga disampaikan bahwa resume medis atau resume medis itu adalah hak pasien seperti itu jadi ketika dikaitkan dengan situasi medis saat ini ya itu saya berasumsi bahwa jangan-jangan yang meminta ini bukan keluarga sehingga sehingga ada kesan tunggu dipaksa dulu tunggu di desa dulu baru keluar nah itu rasanya tanpa perupaksaan secara secara normatifnya tanpa perupaksaan itu adalah hak pasien nah mungkin kasus-kasus yang tadi disampaikan itu kasus-kasus yang khusus yang saya kaitkan kemungkinan dengan suasana covid saat ini memang banyak sekali di medsos kita dengar banyak yang memaksa dokter untuk mengeluarkan ini mengeluarkan itu tapi saya rasa itu di kondisi covid ini aja mungkin begitu sih dokter Fani oh terakhir mungkin yang kasus litigasi non-litigasi menurut pengalaman saya kalau saya bicara pengalaman saya ya kalau saya bicara pengalaman ya berarti saya akan berpendapat bahwa yang setelah ini saya pegang yang jelas lebih banyak non-litigasinya daripada litigasinya seperti itu mungkin kalau prof. Herku punya jumlah yang lain tapi kalau saya pribadi melihat yang saya hadapi yang non-litigasi yang lebih banyaknya daripada litigasi terima kasih dokter Pak Fani ya terima kasih terima kasih saya rasa sudah sudah waktunya ya sudah waktunya selesai webinar ini karena sudah sudah molor satu jam sudah molor satu jam ini dari jadwal saya berterima kasih kalau saya lihat di chat ini kalau saya lihat di chat ini banyak yang apresiasi terhadap narasumbernya baik itu Bu Anies Prof. Huda Prof. Herkutanto Pak Joko dokter Dewa saya pun demikian saya pun demikian betapa beruntungnya saya itu pernah dididik oleh Prof. Huda pernah dididik oleh Prof. Herkutanto tentang hukum kesehatan ini dan pernah berteman dengan dokter Dewa makanya tadi agak-agak selenekan ya disini ke bawah saya mohon pamit saya mohon pamit mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu teknis ataupun salah-salah kata saya kembalikan ke Bu Dr. Sita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dr. Fani baiklah hadirin yang berbahagia tanpa terasa sudah hampir 4 jam lebih ya hampir 4 jam webinar nasional ini berlangsung dengan tertib serta diskusi yang berlangsung alhamdulillah berjalan dengan seru dan lancar kami dari pihak panitia mengucapkan apresiasi yang sebesar-besar kepada para pembicara kepada Gino Speaker serta kepada Prof. Irgutanto Prof. Abushida kepada Dr. Dewa Ibu Anis Tiana dan kepada Dr. Joko terima kasih kepada para narasumber serta semua pembicaraan atas kegiatan forum ini pada hari ini atas sharing ilmu dan kesempatan diskusinya semoga kita dapat berdiskusi kembali di lain kesempatan mengenai informasi tentang sertifikat yang sudah berkali-kali ditanyakan serta modul e-modul narasumber dapat dilihat di grup telegram bagi yang tidak bergabung di grup telegram bisa melihat di website FHWTS di www.fh.wts.ac.id akhir kata kami atas nama panitia mengucapkan maaf kalau ada kesalahan teknis atau kesalahan kata yang tidak disengaja serta terima kasih atas partisipasinya salam urmat dan sampai bertemu di webinar Fakultas Hukum WKS berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Yudha terima kasih Prof Yudha terima kasih Prof Yudha Prof Yudha mohon izin pamit saya 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 bersandiwara bersandiwara sosok-sokan profesional oke terima kasih terima kasih Prof Yudha terima kasih terima kasih